Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berbahagia, negara lain Indonesia pada saat ini sudah beberapa bulan mengalami yang mengharuskan warga untuk tinggal di rumah, stay at home, menerapkan sosial physical distancing. Dan dari pandemi COVID-19 ini ternyata muncul kemudian adanya dampak kekerasan kepada yang terjadi baik di dalam rumah tangga, KDRT maupun ruang publik karena tekanan ekonomi dan tekanan mental yang dihadapi oleh masyarakat. Majelis Hukum dan HAM PPISIA memiliki concern besar terhadap penegakan keadilan ke pastian hukum. Dan memang kekerasan yang terjadi pada umumnya itu memang banyak menimpa kaum perempuan dan anak. Jadi pihak yang rentan terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Itulah kemudian Majelis Hukum dan HAM mengadakan seri diskusi keseteraan keadilan hukum bagi perempuan dan anak. Dan sebagai salah satu respon terhadap situasi pandemi COVID-19 tersebut. Baik, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan dan laporan panitia. Ketiga, sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Dan empat, sambutan kunci genet speaks oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati. Baik, dengan mengucap basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Kita awali acara ini dengan memohon doa kepada Allah. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar hingga akhir nanti. Baik, selanjutnya marilah kita ikuti laporan Ketua Panditia. Acara seri diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Atiyatul Uliyah, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Atiyatul, kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Igusti Ayu Gintang Darmawati. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Kemudian yang sangat kami banggakan, Ibu Ketua kami, Ketua Umum Pusat Aisyah, Ibu Siti Nurjana Juhantini. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Saat ini hadir juga bersama kita Ibu Ketua Aisyah, Pimpinan Pusat yang mewakili, membidangi Majelis Hukum HAM, Ibu Prof. Masito. Terima kasih Ibu sudah bersama kami juga pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu Pimpinan Pusat Aisyah yang juga sudah berkampung pada kesempatan kali ini. Kemudian Ibu-ibu Pimpinan Majelis Hukum HAM, Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian seluruh Majelis Hukum HAM, Pimpinan Wilayah Aisyah. Dan juga ada beberapa Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah yang sudah berkampung pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kemudian ada juga dari beberapa PDA. Juga dari beberapa tamu yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadir beberapa tadi ada yang dari PPSGA dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kami, Majelis Hukum HAM, Pimpinan Aisyah. Terima kasih sekali juga selamat datang kepada Narasumber yang kesempatan pada kali ini. Kami mengundang Mbak Maria. Terima kasih Mbak Maria yang sudah hadir bersama kami dari Kemenas Perempuan. Kemudian juga Nini Rahayu. Mbak Nini Rahayu ini berdarah Muhammadiyah Aisyah dari kecil. Karena orang tuanya juga kebetulan pimpinan daerah Muhammadiyah di Lamongan. Dan sekarang juga menjadi pengurus Majelis Hukum Pimpinan Pusat Aisyah. Yang juga sekarang ini sedang menjabat sebagai anggota ombudsman Republik Indonesia. Kemudian satu lagi narasumber kita, Mbak Rita. Saya yakin Ibu-Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan Mbak Rita Pranawati. Ini juga kader Muhammadiyah Aisyah dari kecil. Dari muda juga sudah aktif di organisasi Muhammadiyah Aisyah. Yang sekarang ini menjadi anggota KPAI. Terima kasih selemuanya Ibu-Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan di hari yang ke-28 pada hari ini. Dan selamat milat Aisyah yang ke-106 Hijriah bertepatan dengan 103 tahun Masehi. Yang pada tanggal 19 Mei kemarin Aisyah sudah merayakan milatnya yang ke-103 Masehi dengan melakukan gerakan di seluruh pelosok negeri dengan menyapa guru. Nah pada saat dengan dalam suasana milat ini pula, kemudian dalam suasana Ramadan meskipun sudah di penghujung, kami dari Majlis Hukum HAM memulai seri diskusi yang rencananya nanti akan kami, sudah kami rencanakan dalam 13 seri diskusi dengan berbagai tema. Ibu-Ibu yang saya hormati, pandemik COVID-19, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Heni, memaksa kita untuk merubah atau beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Dan ini ternyata juga membawa dampak yang sangat luar biasa di berbagai sektor kehidupan kita, termasuk dalam persoalan hukum. Kita tahu dalam penanganan hukum mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan dalam proses peradilan dan sebagainya, juga berdampak dengan adanya pandemik ini. Proses-proses yang seharusnya bisa berjalan lebih baik karena adanya pandemik ini di lapangan ternyata tidak bisa kemudian dilaksanakan secara baik, karena kita harus menjaga jarak, harus stay at home, dan sebagainya. Dan di satu sisi, stay at home itu juga tidak selalu mudah dilakukan oleh seluruh masyarakat kita, yang itu kemudian kita lihat dampaknya pada meningkatan kekerasan terutama terhadap kawan perempuan dan anak. Persoalan-persoalan ini yang kemudian sangat-sangat menarik perhatian Pimpinan Pusat Aisyah, Majlis Hukum HAM terutama, untuk kita juga memperhatikan persoalan-persoalan ini. Karena kita tahu Majlis Hukum HAM Pimpinan Pusat Aisyah juga sudah melakukan pendampingan-pendampingan dalam persoalan hukum, yang pada saat ini tercatat, terlaporkan di seluruh provinsi, di seluruh wilayah, dari 34 provinsi, sudah ada 25 wilayah Majlis Hukum HAM yang memiliki pos bantuan hukum, yang sebagiannya sudah melakukan pendampingan di bidang hukum. Tentu saja dari pengalaman pendampingan seperti ini di bidang hukum, yang sudah dilakukan oleh beberapa persoalan hukum, itu menjadi salah satu pemicu kita. Kita akan melakukan seri diskusi kajian pada kesempatan kali ini, yang bertemakan tentang, kita mengambil tema, sebentar ibu saya malah ini, tentang kestaraan, kestaraan dalam penanganan hukum perempuan dan anak. Kami dari Pimpinan Pusat Aisyah sudah menyiapkan 13 seri, dan insya Allah nanti kita akan melakukan secara berurutan dengan berbagai narasumber yang sudah barang tentu di bidangnya. Oleh karena itu, nanti pada waktu yang akan datang, kami juga mengundang ibu-ibu sekalian untuk hadir bersama kami. Selanjutnya, pada kemesempatan yang sangat baik ini, kami juga akan melaporkan bahwa acara kita ini diikuti oleh 34 provinsi pimpinan wilayah Aisyah dan Majlis Hukum Hang, dan juga dari daerah-daerah yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kita. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi ibu-ibu sekalian pada kesempatan kali ini, dan kami juga meminta maaf, mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Kami sekali lagi mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami mohon nanti kepada Ibu Ketua Umum dan Ibu Menteri untuk memberikan sambutan dan keynote speech pada kegiatan ini. Terima kasih. Idina Surat Al-Mustaqim, Pastor Bukul Hairat, Bapak Syuril Muminin, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aki Atul Ulya telah menyampaikan laporan Panitia. Saya ucapkan terima kasih dan Alhamdulillah bahwa Ibu Nurjanah Johantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, kekenan hadir, dan nanti akan memberikan sambutan. Demikian juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Menteri, Ibu Igu Siti Ayu Bintang Darmawati yang telah berkenal hadir juga dan nanti akan memberikan sambutan. Baik, Ibu-ibu yang berbahagia. Kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjanah Johantini, MM, MSI, kami persilahkan. Baik, Mbak Eni, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Alhamdulillah, iladhi arsala Rasulahu bilhuda wa dinilhaq liudha'hirahu ala dinikulih. Wa kafabillahi syahidah, asyadu anla ilaha illallah wahtahula syarikalahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayub Bintang Darmawati, yang alhamdulillah sudah bergabung ya Mbak Eni, di acara pembukaan ini, yang nanti dimohon untuk memberikan keynote speech terkait dengan seminar yang diikuti oleh para pimpinan Aisyah di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Dan juga yang saya banggakan, seluruh pimpinan Aisyah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, dan kami mengapresiasi kepada pimpinan Majelis Hukum dan HAM, Ibu Ketua, dengan seluruh jajarannya dalam acara yang sangat baik ini, yang ini merupakan awal dari sekian seri kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebuah seminar yang mengangkat tentang kesetaraan dan keadilan hukum bagi perempuan dan anak, dan subtema kali ini efektivitas pelayanan pengaduan perempuan dan anak, begitu selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang begitu rupa. Pada situasi pandemi ini, kita selalu saja tidak boleh melupakan kesyukuran kita atas nikmat Allah. Jadi tugas kewajiban kita untuk bersyukur agar supaya kita lebih-lebih diberi nikmat oleh Allah, walaupun pada situasi yang keprihatinan secara global karena pandemi COVID-19 ini. Dan untuk itu, kesyukuran ini juga Ibu-Ibu-Ibu Menteri yang kami hormati bahwa Aisyah telah ada pada posisi perjalanan pergerakan yang ke-106 tahun menurut hitungan Hijriah dan 103 tahun menurut hitungan Miladiyah atau Masehi. Yang pada tanggal 19 Mei kemarin kita peringati secara virtual dengan selalu saja menyatakan syukur dan karena kita sudah berkontribusi untuk perjalanan bangsa yang luar biasa ini dan kecintaan kita kepada bangsa ini. Sehingga pada tema Milad, tahun ini kita mengambil tema gerakan ta'awun sosial peduli terhadap dampak COVID-19 untuk keselamatan bangsa. Tentu seminar-seminar ini menjadi rangkaian dari seluruh majelis dan kali ini majelis hukum dan hak juga sebagai sebuah rangkaian kesyukuran kita secara luas begitu untuk kita bisa berkontribusi terhadap penyelesaian COVID-19 ini. Dan tentu karena situasi yang mengharuskan kita mengikuti protokol kesehatan dan bahkan kita juga harus mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana protokol kesehatan tapi kita juga tidak kemudian merasa ada pada situasi yang terhimpit untuk tidak berbuat sesuatu. Seminar kali ini yang tadi mengambil tema yang luar biasa yang akan ada pidato kunci dari Ibu Menteri. Terima kasih sekali menyempatkan hadir dan bersama-sama dengan Aisyah. Ibu Menteri kalau pada waktu yang lalu kami selalu bersama dengan Bapak waktu beliau masih menjadi Menteri Kooperasi dan UKM untuk itu sebelum lupa kami menyampaikan salam dari pimpinan pusat Aisyah kerjasama yang luar biasa hadir di acara luar biasa Tanwir Aisyah. Mudah-mudahan kebersamaan kita untuk memperhatikan bangsa ini masih berlanjut, sekarang berlanjut pada Ibu Menteri. Sekali lagi terima kasih. Dan tentu para narasumber yang tadi sudah disebutkan Mbak Maria Ulfah semua dari narasumber itu semua kompeten. Sehingga insya Allah kami berharap bahwa pada seminar kali ini juga ada rekomendasi-rekomendasi yang kemudian perlu kita tindak lanjuti dan ada kebersamaan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tentu konsen Aisyah serama 106 tahun hijriah dalam perjalanan perjuangannya itu adalah meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan, perlindungan anak, dan juga kemanusiaan semesta. Kita ada pada organisasi yang menginisiasi bersama organisasi yang lain yaitu Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 dan itu merupakan sebuah momentum pergerakan perempuan Indonesia. Kami beristikomah terus bergerak bersama komunitas yang lain dan tentu juga dengan pemerintah. Nah, untuk itu kami punya harapan yang besar karena tadi sudah juga disebutkan bahwa pandemi COVID ini yang sangat rentan dan paling rentan adalah pada kelompok kita kaum perempuan dan juga anak-anak. Ada data sudah demikian banyak, nanti teman-teman akan mengungkapkan, tetapi kami ingin sedikit menyampaikan bahwa kami melihat para perempuan sudah berkiprah luar biasa untuk ikut berkontribusi menyelesaikan pandemi ini dan sedang juga terus berpikir keras untuk melanjutkan bagaimana agar supaya pandemi ini terputus penularannya yang itu juga karena disiplin dan ihtiar dari kaum perempuan Indonesia termasuk Aisyah. Ibu Menteri sedikit kami sampaikan Aisyah sejak tanggal 13 Maret, begitu dinyatakan Indonesia terkena COVID dari dua warga kita yang positif pada saat itu kebetulan pimpinan pusat Muhammadiyah dan PP Aisyah beraudiensi bertemu dengan Presiden Jokowi karena persiapan untuk muktamar Muhammadiyah Aisyah yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli yang akan datang kemudian karena pandemi ini dimundur menjadi tanggal 24 Desember. Kami berharap Ibu Menteri nanti berkesempatan juga hadir pada muktamar Aisyah yang ke-48 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah saat itu pula kami bersama Muhammadiyah kemudian membentuk MCCC Muhammadiyah COVID Common Center di mana Aisyah ada di dalamnya dan unit aktivitasnya luar biasa di antara yang ingin kami sampaikan selain kita berjibaku bersama dengan para dokter semua di Indonesia dan tenaga kesehatan, di sana juga ada unit pelayanan konsultasi keluarga dan konsultasi spiritualitas. Jadi ini mungkin yang menjadi bekal bersama-sama juga selain karena faktor ekonomi, kemudian faktor ketidakadilan hukum ini nanti yang bisa kita gerakkan bersama-sama karena kita tidak tahu kapan sebenarnya COVID ini akan berhenti. Kemarin kita mendiskusikan Ibu Menteri dengan Bapak Dr. Daeng dari Ketua Umum ID. Kalau dibilang pasca COVID itu pascanya kapan? Kalau menurut kesehatan konon saya jadi baru paham. Yang disebut pasca berarti kalau pandemi ini sudah sampai selesai hampir nol begitu. Nah ini kita yang tidak bisa. Tapi kita akan bersama-sama beradaptasi dengan situasi COVID ini. Aisyah sudah bergerak begitu rupa sambil merayakan milah dengan program ta'awun sosial, sosialisasi, edukasi, konsultasi keluarga, kemudian donasi pembagian sembako yang luar biasa yang sudah ditargetkan oleh Muhammadiyah lebih dari 1 juta. Tetapi Aisyah sudah mencapai 300 ribu lebih begitu yang akan terus bergerak sampai pasca lebaran. Untuk tidak memperpanjang kalam, kami berharap bahwa kita nanti ada rekomendasi dan usaha-usaha secara bersama-sama bagaimana kita membangun relawan satgas di komunitas untuk pandemi ini dengan berbagai kekuatan yang kita memiliki dengan model yang adaptasi dengan situasi COVID ini. Sekali lagi kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri karena sudah bisa hadir dan kami juga berharap nanti kerjasama ini kita tindak lanjuti untuk hal-hal yang lebih luas lagi begitu dan kita mohon kepada Allah agar supaya pandemi ini segera berakhir dan karena Aisyah Muhammadiyah memiliki sikap dan nilai bahwa perempuan laki-laki itu sama-sama dimuliakan dan anak itu menjadi kurota ayun dan jangan sampai menjadi duria tanti afan artinya anak yang lemah maka pada posisi inilah pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi sangat strategis dengan didasarkan pada nilai-nilai yang kami anut bahwa perempuan memiliki kemuliaan yang sama dengan laki-laki kesempatan yang sama dengan laki-laki dan perempuan ala anak-anak adalah duria tanti afan tidak diperbolehkan tapi sebagai kurota ayun bagi bangsa dan negara ini selamat Ibu Dr. Atiyatul dan semua peserta sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kepada Ibu Nurjana untuk sekaligus membuka menyatakan baik Ibu Henny kepada seluruh peserta dan terima kasih juga kepada tadi saya tidak menyebut karena ada banyak deputi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan terima kasih juga dan untuk itu marilah kita bersama-sama membuka serial diskusi yang ini adalah seri pertama bersama dengan Ibu Menteri kita buka bersama-sama dengan membaca lafal basmalah Bismillahirrohmanirrohim terima kasih kepada Ibu Dr. Andasiti Nurjana Johantini Ketua Umum PP Aisyah yang telah menyampaikan sambutannya baik hadirin kami hormati kita akan simak ikuti sambutan kunci keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada yang terhormat Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati kami persilahkan terima kasih Ibu Henny Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Yang Saya hormati Saya banggakan Ibu Ketua Umum Aisyah Ibu Siti Nurjana Ibu Siti, tadi sebelum saya lupa juga Ada salam dari Bapak Dari suami saya Luar biasa Sehat ya Bu Bapak Mudah-mudahan sehat semuanya Terima kasih Sehat Bu, karena tadi pagi saya menyampaikan Apa acaranya hari ini Saya sampaikan ada kegiatan dengan Aisyah Ada webinar salam sama Ibu Ketua Umum Salam untuk jajaran Aisyah Karena setiap katanya Sudah berkali-kali datang Ketika ada acara kerjasama Kementerian Pemerintah dan UKM Dan saya juga menyampaikan Terima kasih Bu Kepada Ibu Ketua Umum Demikian juga Ketua Panitia Yang sudah mengundang kami Mengundang saya Untuk bisa bergabung dengan teman-teman Ibu-ibu yang hebat dan luar biasa Dari Aisyah beserta jajarannya Karena saya melihat memang Aisyah ini Gerbongnya sangat besar Bu Kalau ini bisa bergandengan tangan dengan kami Ini adalah kekuatan daripada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Siti Bahwa Muhammadiyah itu Bagaimana sudah menempatkan laki-laki Dan perempuan itu sama-sama dimuliakan Barangkali inilah yang perlu kekuatan kami Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat Untuk bisa memberikan tempat kepada para perempuan-perempuan Yang ada di seluruh Indonesia Dan terima kasih sekali lagi Demikian juga kepada Ketua Panitia Ibu Ati Atul Kami menyampaikan terima kasih Apresiasi yang setinggi-tingginya Atas kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini Kemudian apa yang melatar belakangi Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ketua Panitia Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan hari ini Tapi kegiatan ini dilaksanakan dengan berseri Ini jadinya kegiatan yang berkelanjutan Yang saya yakin dan percaya Melalui kegiatan ini kita akan mendapatkan Solusi yang terbaik Bagaimana kita memberikan pelayanan hukum Kemudian perlindungan terhadap perempuan dan anak Di masa pandemi COVID-19 ini Demikian juga kami menyampaikan Selamat pagi pada teman-teman kami Saudara-saudara saya, para narasumber Ada Bu Nini Rahayu dari Ombudsman Kemudian ada Bu Rita, KPAI Ini mitra kerja kami Kemudian juga dari ada Ibu Maria Ulfah dari Komnas Perempuan Nah ini sudah pakar-pakar semuanya para narasumber pada pagi hari ini Yang akan menyampaikan berkaitan dengan materi yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini Tidak lupa juga pada pagi yang berbahagia ini Kami menyampaikan selamat menjalankan Ibadah puasa Ibadah puasanya di bulan Suci Romodon ini berjalan dengan lancar Kemudian dalam waktu dekat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Baik Ibu-ibu yang kami hormati Demikian juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Bahwa webinar yang kita lakukan pada pagi hari ini Diikuti sampai dengan teman-teman yang di wilayah jajaran Daripada Aisyah sampai di wilayah Mudah-mudahan ini kesempatan yang baik sekali Kami menitipkan diri saya di kementerian ini Yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden Bagaimana teman-teman di semua jajaran wilayah Aisyah Bisa membantu dan mendukung kami Berkaitan dengan bagaimana kita memberikan pemberdayaan Kemudian pelindungan terhadap perempuan Demikian juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hak-hak anak Dan melindungi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia Baik Ibu-ibu yang kami hormati Karena ini pesertanya mungkin tidak ada Bapak Tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati Ada Pak Indra Bu Menteri Ada Pak Indra, ada Bapaknya, ada Pak Indra Pak Lahar juga Baik, terima kasih Penyelitian korban dan penegakan hukum pada kasus perempuan dan anak Di era pandemi COVID-19 Sudah ya Boleh dibuka Kami akan nampilkan Hostnya siapa ya Bisa Bu Hostnya Bu Rita Oh Bu Rita Bisa dibuka Bu Kami menampilkan powerpoint Terkait dengan materi yang kami akan sampaikan Ibu-ibu yang kami hormati Sebelum powerpoint ini muncul Mungkin sekali lagi kami sampaikan Terkait dengan pandemi COVID-19 ini Memang kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari awal kami sudah koordinasi dengan gugus tugas ya Sehingga ada beberapa protokol-protokol berkaitan dengan perempuan dan anak Yang sudah kami bicarakan Kemudian juga sudah dikeluarkan oleh gugus tugas Untuk memprotek, melindungi perempuan dan anak yang ada di seluruh Indonesia Bu Rita, apa bisa ditampilkan? Terusnya Bu dari situ Oke Terima kasih Bu Rita Nah bisa tuh Oke, terima kasih Nah tapi tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Khusus pada sesi hari ini Itu temanya adalah Efektivitas layanan pengaduan perempuan dan anak Selama pandemi COVID-19 Nah Ibu Bapak yang kami hormati Tadi juga sudah disampaikan gambaran umum oleh Ketua Panitia Demikian juga oleh Ibu Ketua Umum Bahwa saat ini kita sedang mengalami tantangan berupa Situasi pandemi COVID-19 Dimana kita ketahui bersama Next Presiden Joko Widodo Telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Yang menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam Nah dalam menangani situasi bencana nasional ini Kita harus memperhatikan terpenuhinya Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan Dimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, Ibu Bapak yang kami hormati Sesuai dengan pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang tentang penanggulangan bencana Perempuan Ususnya ibu hamil dan menyusui Demikian juga anak Lansia dan penyenang disabilitas Adalah kelompok rentan Nah dalam penanggulangan bencana Perlindungan terhadap kelompok rentan Dilakukan dengan memberikan prioritas Kepada kelompok rentan Berupa penyelamatan Evakuasi Pengamanan Pelayanan Pelayanan kesehatan Demikian juga dengan Psikososialnya Nah situasi kita ketahui bersama Bahwa situasi wabah COVID-19 ini Tentunya memberikan tantangan Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi Bagi kita semua Dalam berbagai aspek Tentu tantangannya Tidak hanya dari Aspek Kesehatan saja Tapi juga aspek Sosial Demikian juga Aspek Ekonomi Yang tidak terkecuali tantangannya Dalam memberikan Pelindungan terhadap Kekerasan Bagi kelompok rentan Itu ususnya adalah Kita ketahui adalah Perempuan dan anak Ibu Bapak yang kami hormati Pada kesempatan ini Kami sampaikan gambaran umum Terkait dengan Kekerasan terhadap perempuan Nah untuk memutuskan Tentu tantangannya Persetaran COVID-19 Memang cukup efektif Dalam menekan penyebaran COVID-19 ini Walaupun demikian Terdapat Kita melihat Terdapat berbagai Permasalahan baru Seperti Meningkatnya Meningkatnya Risiko kekerasan Berbasis gender Pada kesempatan ini Mungkin saya Apa yang Kita lihat Di layar ini Berdasarkan data Simponi Berdasarkan data Simponi PPA Sampai dengan 17 Mei 2020 Ini didapatkan Data laporan Kekerasan Sebagai berikut Seperti yang Yang pertama ini adalah Kekerasan terhadap Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan Itu terdapat 319 kasus Ini kekerasan Terhadap Perempuan dewasa Selama masa Pandemi COVID-19 Nah dari 319 kasus ini Jumlah korbannya Adalah 321 orang Dari kasus yang Dilaporkan Ibu Bapak Yang kami hormati 62,93% Dari korban Adalah Korban Kekerasan Dalam rumah tangga Bentuk kekerasan Bentuk kekerasan yang Paling Banyak Coba Next Kalau kita melihat Kekerasan terhadap Perempuan ini Kekerasan yang Paling Banyak itu Adalah Kekerasan Fisik Kemudian Diikuti oleh Kekerasan Psihis Seksual Demikian juga Penelantaran Kemudian Yang kedua Kekerasan Terhadap Anak Nah dari Data simponi Di Kemen PPA Ini Itu terdapat 340 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 Ini Dengan Jumlah korban Yaitu Adalah 378 Orang Yang Terdiri Dari 104 Anak Laki-laki Dan 274 Anak Perempuan Nah bentuk Kekerasan Bentuk Kekerasan Yang Paling Banyak Kalau kita Melihat Laporan Aduan Kekerasan Terhadap Anak Ini Adalah Yang Paling Tinggi Itu Adalah Kekerasan Seksual Kemudian Diikuti oleh Kekerasan Fisik Dan Psihis Nah Selain Itu Ibu Bapak Yang Kami Hormati Melihat Konteks Daripada Pandemi COVID-19 Ini Saat Ini Guru Orang Tua Murid Dan Anak Anak Harus Beradaptasi Dengan Adanya Kebijakan Belajar Dari Rumah Nah Belajar Dari Rumah Ini Tentu Memiliki Tantangan Tersendiri Apalagi Hal Ini Merupakan Cara Belajar Yang Baru Bagi Kita Semua Belajar Dari Rumah Bahkan Menjadi Salah Satu Sumber Tekanan Psikologis Baik Bagi Orang Tua Maupun Anak Untuk Itu Perhatian Ekstra Perlu Diberikan Untuk Memastikan Hak-hak Anak Termasuk Hak Perlindungan Tetap Terpenuhi Nah Untuk Itu Mungkin Kami Tidak Akan Menyampaikan Secara Gambaran Umum Karena Karena Narasumber Sumbernya Saya Lihat Burita Mungkin Burita Nanti Akan Bisa Menyampaikan Lebih Detail Bagaimana Kondisi Belajar Dari Rumah Ini Pengaduan Dan Permasalahan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Anak Anak Kita Nah Salah Satu Pada Kesempatan Ini Mungkin Secara Gambaran Umum Yang Kami Sampaikan Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Kembali Perlindungan Terhadap Anak Yang Penting Dilakukan Di Masa Pandemi Ini Adalah Perlindungan Anak Di Internet Nah Dengan Adanya Belajar Dari Rumah Perlindungan Anak Di Internet Menjadi Sangat Penting Untuk Dipastikan Oleh Guru Dan Orang Tua Karena Anak Banyak Menghabiskan Waktu Belajar Melalui Internet Nah Walaupun Internet Kita Ketahui Bersama Itu Sangat Membantu Dalam Program Belajar Dari Rumah Namun Tanpa Pendampingan Yang Memadai Dari Orang Tua Berbagai Masalah Dapat Muncul Seperti Kecanduan Gawai Cyberbullying Eksploitasi Seksual Anak Online Dan Juga Akses Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Usianya Nah Nanti Mungkin Ini Kalau Kami Melihat Data Dari KPAI Mudah-mudahan Nanti Kalau Salah Diluruskan Borita Tahun 2017 Sehingga 2019 Jumlah Kasus Pengaduan Anak Terkait Pornografi Dan Kejahatan Online Itu Korban Dan Pelakunya Mencapai Angka 1940 Anak Nah Berdasarkan Berbagai data Dan fakta Yang ada Tersebut Tentunya Kita Dapat Pahami Bersama Bahwa Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Situasi Normal Saja Sudah Sangat Dibutuhkan Apalagi Dalam Situasi Pandemi Seperti Ini Dalam Situasi Yang Sulit Situasi Yang Tidak Biasa Ini Dimana Korban Menjadi Lebih Sulit Untuk Dapat Keluar Dari Rumah Dan Mendapatkan Pertolongan Ibu Bapak Yang Kami Hormati Ibu Ketua Umum Aisyah Beserta Jajarannya Pada Kesempatan Yang Baik Ini Dapat Kami Sampaikan Kami Di Kementerian Pemberian Perempuan Dan Perlindungan Anak Ini Diberikan Lima Arahan Bapak Presiden Yang Lima Tahun Kedepan Ini Apa Yang Menjadi Fokus Yang Harus Kita Kerjakan Kami Mohon Maaf Hal Ini Kami Sampaikan Sayang Kalau Tidak Saya Sampaikan Karena Ini Adalah Seperti Saya Sampaikan Tadi Organisasi Aisyah Ini Adalah Organisasi Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Ketua Umum Tadi Sudah Berdiri Lama Jajarannya Sampai Di Tingkat Grace Nah Ini Adalah Saya Yakin Dan Percaya Mudah-mudahan Kedepan Kita Bisa Bekerja Sama Bergandengan Tangan Nah Ibu-ibu Aisyah Juga Salah Satu Bisa Menjadi Kekuatan Kami Untuk Bisa Kami Melaksanakan Apa Yang Menjadi Arahan Bapak Presiden Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ini Nah Ada Lima Prioritas Yang Diarahkan Oleh Bapak Presiden Di Kami Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ini Yang Pertama Itu Adalah Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan Kemudian Peningkatan Peran Ibu Dan Keluarga Dalam Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Yang Ketiga Itu Adalah Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Tentunya Apa Yang Menjadi Tema Yang Dibahas Oleh Ketua Majalis Hukum Dan HAM Daripada Aisyah Kemudian Yang Keempat Ini Adalah Penurunan Pekerja Anak Dan Yang Kelima Adalah Pencegahan Perkawinan Anak Nah Pada Kesempatan Ini Juga Kami Sampaikan Pada Tanggal 9 Januari 2020 Itu Diadakan Rapat Terbatas Kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan Diberikan Kesempatan Oleh Bapak Presiden Kita Melaksanakan Ada Rapat Terbatas Nah Itu Menghasilkan Keputusan Bahwa Kemen PPA Itu Sudah Diberikan Arahan Dan Mandat Oleh Bapak Presiden Itu Adalah Perluasan Daripada Perpres 59 Tahun 2015 Dimana Tusi Kami Kedepan Di Kementerian Ini Tidak Hanya Tusinya Adalah Koordinatif Dan Sinkronisasi Kebijakan Tapi Juga Ada Tusi Implementasi Nah Usus Untuk Kegiatan Ini Tentunya Salah Satunya Itu Adalah Bagaimana Fungsi Kami Itu Adalah Untuk Memberikan Layanan Rucukan Akhir Pendampingan Bagi Perempuan Baik Itu Perempuan Korban KDRT Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Demikian Juga Perempuan Pekerja Migran Perempuan Disabilitas Demikian Juga Dan Dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Perlindungan Khusus Sebagaimana Pasal 59 Kita Ketahui Bersama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Diantaranya Adalah Anak Korban Kekerasan Eksploitasi Demikian Juga Perlakuan Salah Dan Penelantaran Ibu Bapak Yang kami Hormati Secara Umum Upaya-upaya Memberikan Perlindungan Hak Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak Termasuk Perlindungan Khusus Bagi Anak Dari Berbagai Bentuk Kekerasan Dan Perlakuan Diskriminatif Lainnya Yaitu Terdiri Dari Upaya-upaya Yang kita Lakukan Itu Adalah Upaya Promotif Prepentif Kuratif Dan Rehabilitatif Nah Dimana Upaya Promotif Dan Prepentif Merupakan Upaya-upaya Yang dilakukan Untuk Mencegah Kasus Terjadi Sementara Upaya-upaya Kuratif Dan Rehabilitatif Saya yakin Bapak Ibu-ibu Sudah Memahaminya Adalah Merupakan Upaya-upaya Yang dilakukan Untuk Menangani Kasus Yang Telah Terjadi Nah Sebagai Gambaran Ibu-ibu Yang kami Hormati Mungkin Kami Sampaikan Langkah-langkah Yang dilakukan Dalam Setiap Upaya Terkait Dengan Promotif Terkait Dengan Promotif Dengan Cara Memperkuat Mekanisme Koordinasi Dan Jejaring Kerja Antar Unit Layanan Dalam Upaya Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Demikian Juga Menyediakan Materi-materi Komunikasi Informasi Dan Edukasi Terkait Dengan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Yaitu Menyelenggarakan Sosialisasi Advokasi Dan Kapanya Sosial Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Demikian Juga Melibatkan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Nah Ini Upaya Promotif Yang kami Lakukan Langkah-langkah Yang kami Lakukan Kemudian Untuk Upaya Preventifnya Adalah Mengadakan Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Ususnya Bagi Perempuan Dan Anak Mengembangkan Gerakan Masif Dan Berkelanjutan Yang Melibatkan Masyarakat Dalam Aksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Kemudian Menyelenggarakan Sosialisasi Advokasi Dan Kampanye Sosial Dalam Langkah Pencegahan Dan Penanganan Demikian juga Untuk Upaya Kuratifnya Mengoptimalkan Unit Layanan Teknis Terkait Dengan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menyediakan Sarana Dan Prasarana Dan Melakukan Penanganan Bagi Korban Kejahatan Dan Kekerasan Secara Cepat Tepat Dan Akurat Aparat Penegak Buku Kemudian Untuk Upaya Rehabilitatif Dengan Menyediakan Tenaga Pendamping Bagi Korban Kemudian Memperkuat Jejaring Kerja Dan Koordinasi Dalam Proses Reintegrasi Serta Pengulangan Korban Kepada Keluarga Atau Lindungan Sosialnya Ibu-ibu Bapak Yang kami Hormati Berdasarkan Hal tersebut Perlu Dipahami Bahwa Terdapat Proses Yang Berkesinambungan Dalam Upaya Melindungi Perempuan Dan Anak Nah Untuk Itu Seluruh Sektor Yang terkait Dapat Berbagi Tugas Dan Tanggung Jawab Untuk Memastikan Upaya Promotif Hingga Rehabilitatif Dan Benar Dilakukan Dengan Baik Dan Sinergis Itu Yang Upaya Yang Kita Lakukan Nah Sebagai Gambaran Nah Jika Kita Hanya Berfokus Pada Upaya Upaya Pencegahan Saja Nah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Memang Jumlahnya Dapat Menurun Walaupun Demikian Tetap Dibutuhkan Layanan Yang Maksimal Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak Yang Masih Menjadi Korban Sementara Ini Ibu-ibu Yang kami Hormati Jika Hanya Berfokus Pada Layanan Maka Kita Sama Saja Hanya Menjadi Pemadam Kebakaran Dan Menjadi Kewalahan Dengan Banyaknya Kasus Yang Terjadi Nah Ibu Bapak Yang kami Hormati Ibu-ibu Jajaran Asia Yang kami Hormati Kami Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ini Pada Masa Pandemi COVID-19 Kami Telah Melakukan Berbagai Program Antara Lain Itu Adalah Kita Namakan Gerakan Berjarak Gerakan Berjarak Ini Adalah Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita Kegiatan Berjarak Ini Ibu-ibu Mungkin Sering Kalau Bu Nini Sudah Sering Kali Mendengarkan Kondomiknya Juga Bu Rita Karena Kami Sering Sampaikan Di Setiap Event Ketika Saya Diundang Karena Gerakan Berjarak Ini Ini Gerakan Yang Sinergi Kita Lakukan Baik Dengan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Serta Memanfaatkan Modal Sosial Yang Ada Di Masyarakat Seperti Para Kader Dan Aktivis Yang Selama Ini Telah Bekerja Sama Atau Bekerja Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Seperti Ada Forum Anak Kemudian Ada PATBM Kemudian Ada Puspaga Kemudian Puspa Ada Satgas PPPA P2 TP2 Dan Sebagainya Dimana Modal-modal Sosial Di Masyarakat Lainnya Kerjasama Ini Kami Terintegrasi Mulai Tingkat Provinsi Kemupaten Kota Bahkan Sampai Di tingkat RW Dusun Maupun Desa Dari Gerakan Berjarak Ini Ibu-ibu Yang kami Hormati Itu Ada Sepuluh Aksi Yang dilakukan Melalui Gerakan Berjarak Ini Itu Gerakan Yang kami Lakukan Kemudian Juga Kami Melakukan Koordinasi Tingkat Pusat Dalam Subcluster Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Sesuai Dengan Peraturan Menteri Sosial 2016 2015 Tentang Pendauman Koordinasi Cluster Pengumusian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana Itu Koordinasi-koordinasi Yang kami Lakukan Juga Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Selama Pandemi Ini Kemudian Juga Kami Melakukan Koordinasi Aktif Dengan Dinas Yang Membawahi Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Daerah Untuk Tindak Lanjut Dan Penjangkauan Kasus-kasus Perempuan Dan Anak Kemudian Yang Keempat Juga Kami Mengintegrasikan Protokol-protokol Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 Seperti Di Awal Kami Sudah Sampaikan Kedalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Serta Mensosialisasikan Protokol-protokol Tersebut Sebagai Pedoman Praktis Bagi UPTD PPA Yang Ada Di Daerah Walaupun Belum Maksimal Sampai Saat Ini Dan P2 TP2 Untuk Tetap Memberikan Layanan Bagi Perempuan Korban Dengan Tetap Mengacu Kepada Protokol Kesehatan Nah Ibu-ibu Yang kami Hormati Terkait Dengan Beberapa Kontak Pandemi COVID-19 Tentunya Kita Dibutuhkan Upaya-upaya Usus Dibutuhkan Upaya-upaya Khususus Karena Kondisi Yang Tidak Biasa Ini Nah Untuk Itu Kami Kementerian PPA Bersama Dengan Berbagai Kementerian Lembaga Serta Baik Kementerian Kemudian Lembaga Serta Lembaga Masyarakat Terkait Kami Telah Membuat Protokol Protokol Khusus Terkait Dengan Perlindungan Perempuan Dan Anak Yang Telah Diadopsi Oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dalam Kesempatan Ini Mungkin Ditayangkan Saja Supaya Tidak Makan Waktu Panjang Terkait Dengan Perlindungan Anak Itu Sudah Terdapat Empat Protokol Yang Sudah Dikeluarkan Kemudian Juga Selain Protokol Next Saja Selain Protokol Terhadap Anak Ini Ada Perlindungan Perlindungan Terhadap Perempuan Beberapa Protokol Protokol Yang Kami Upayakan Untuk Bagaimana Kita Bisa Melindungi Perempuan Di Masa Pandemi Ini Mungkin Saya Juga Tidak Bacakan Untuk Menghemat Waktu Karena Ada Beberapa Narasumber Baik Ibu Yang Kami Hormati Kami Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Next Saja Lanjut Kami Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Juga Diberikan Tugas Selama Pandemi COVID Ini Itu Ada Kegiatan Yang Namanya Layanan Psikologi Sehat Jiwa Yang Diinisiasi Oleh KSP Dimana Itu Ada Keterlibatan Beberapa Kementerian Selain KSP Ada KSP Kemudian Ada Kami Kemen PPA Kemudian Ada Kemen KES Kominfo Demikian Juga Ada Dari Telkom Dan Himsi Dari Himsi Dimana Layanan Sejiwa Ini Bisa Next Layanan Sejiwa Ini Ini Ada Tiga Layanan Yang Ada Layanan Edukasi Kemudian Ada Layanan Konsultasi Dan Ada Layanan Pendampingan Nah Kami Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Ini Tugas Kami Yang Menjadi Tugas Kami Itu Adalah Pendampingan Dalam Kesempatan Ini Juga Kami Sampaikan Bahwa Kem MPPA Di Dalam Program Sejiwa Call Center Sejiwa Ini Adalah 119 Extension 8 Dan Untuk Selain Layanan Sejiwa Yang kami Lakukan Yang ketua Layanan Sejiwa Ini Ketika Ada Kasus Yang kami Dapatkan Informasinya Dari KSP Sebenarnya Antusias Masyarakat Sangat Tinggi Dengan Layanan Sejiwa Ini Perhari Itu Sampai Ada Seribu Penelfon Dan Sebagainya Nah Ketika Kasusnya Itu Ada Perempuan Permasalahan Perempuan Dan Anak Nah Itulah Yang Disambungkan Dengan Kemen PPA Jadinya Kementerian Pemberian Perempuan Dan Perlindungan Anak Selain Kami Melayani Secara Online Juga Ada Layanan Secara Offline Yang Harus Kami Lakukan Sesuai Dengan Penugasan Kepada Kami Selain Layanan Sejiwa Juga Layanan Reguler Itu Tetap Kami Lakukan Di Kementerian Pemberian Perempuan Dan Perlindungan Anak Ini Melalui Hotline 0821 2575 1234 Nah Itu Layanan Layanan Yang Reguler Yang Kami Lakukan Di Kementerian Pemberian Perempuan Dan Perlindungan Anak Ibu Ibu Yang Kami Hormati Tentu Dengan Hadirnya Layanan Ini Sebagai Bentuk Nyata Negara Hadir Harapan Kami Dalam Menjawab Permasalahan Untuk Layanan Sejiwa Ini Menjawab Permasalahan Psikologis Perempuan Dan Anak Dan Telah Mempersiapkan Mekanisme Layanan Pendampingan Sampai Proses Terminasi Dari Aduan Yang Disampaikan Nah Ada pun Mekanisme Pelayanan Nah Ada pun Mekanisme Pelayanan Yang Diberikan Yaitu Adalah Dari Kemen PPA Mulai Dari Pelaporan Dari Pelaporan Kemudian Penerimaan Pengaduan Penjangkauan Pengelolaan Kasus Yaitu Dari Manajemen Kasus Pendampingan Pelayanan Hukum Layanan Psikologis Mediasi Rujukan Rumah Selter Tentu Semuanya Ini Tidak Bisa Kami Sendiri Kalau Seperti Dengan Rujukan Rumah Selter Kami Koordinasi Dengan Kemensos Dan Tentu Akhirnya Itu Kami Memastikan Kasus Selesai Terminasi Sampai Dengan Kasus Ini Dinyatakan Ditutup Nah Pada Kesempatan Ini Juga Kami Sampaikan Sampai Next Data Sampai Dengan 18 Mei Ini Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Semuanya Bahwa Ke Atas Lagi Itu Ada 5.000 Apakah Ini Ada Di slide Saya Lupa Ini Kami Dapatkan Data Dari Kemaren Dari Teman-teman Yang Bergerak Di Sejiwa Yang Memberikan Layanan Baik Itu Offline Maupun Online Terkait Dengan Itu Sudah Ada Hampir 5.646 Aduan Yang Masuk Melalui Hotline 0821 0821 2575 1234 Nah Ini Kebetulan Deputi Kami Ada Di Sini Nanti Yang Bisa Menjelaskan Ini Kami Ada 5.646 Kemudian Ada Pun Dari 5.646 Aduan Itu 2.270 Adalah Aduan Melalui WhatsApp Kemudian Melalui Telefon Itu Ada 2.748 Nah Itulah Aduan Aduan Yang Tadi Kami Dapatkan Dari Informasi Dari Teman Yang Memberikan Pelayanan Baik Ibu Bapak Yang Kami Hormati Dengan Kompleksnya Kalau Melihat Dari Permasalahan Kasus-kasus Yang Terjadi Dengan Kompleksnya Pelayanan Korban Dan Penegakan Hukum Pada Kasus Perempuan Dan Anak Di Situasi Pandemi Ini Di Mana Korban Sulit Untuk Keluar Dari Rumah Untuk Mendapatkan Layanan Koordinasi Dan Sinergi Antara Sektor Menjadi Kunci Nah Masing-masing Pihak Tidak Dapat Bekerja Sendiri Sendiri Karena Permasalahan Perempuan Dan Anak Merupakan Permasalahan Yang Multisektoral Dalam Penanganan Satu Kasus Misalnya Dibutuhkan Kerjasama Dari Aparat Penegak Hukum Pendamping Psikososial Pemberi Layanan Kesehatan Pemberi Layanan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Demikian Juga Lain-lainnya Nah Makanya Kita Sangat Butuhkan Sekali Koordinasi Dan Sinergi Antas Antar Sektor Itu Menjadi Kunci Pelayanan Korban Dan Penegakan Hukum Pada Kasus Perempuan Dan Anak Nah Pada Mungkin Ada Bu Rita Ada Bu Nini Ada Teman Dari Komnas Perempuan Sebenarnya Pada Waktu Ini Juga Next Kami Sudah Melaksanakan Koordinasi Dengan Teman-teman Lembaga Negara Apakah Itu Lembaga Negara Perempuan Yang Ada KPK Kemudian Ada Komnas Perempuan LPSK Komisi Judisial Ombudsman Ada Bu Nini Kemudian Ada Bu Rita Dari KPAI Ada Komnas Perempuan Kemudian Kita Melibatkan Kompol Nas Teman-teman Perempuan Perempuan Para Pimpinan Lembaga Negara Perempuan Nah Inilah Mudah-mudahan Kami Pada Pertemuan Ini Karena Kami Sangat Yakini Betul Bahwa Langsung Aja Wajah Bahwa Kita Saya sendiri Sangat Pahami Sekali Kekuatan Kita Untuk Bisa Menyelesaikan Permasalahan Yang Kompleks Ini Permasalahan Perempuan Dan Anak Kekuatan Kita Adalah Sinergi Tidak Hanya Kekuatan Yang Kita Bangun Makanya Ada Bu Rita Ada Munini Saya Sampaikan Kita Tidak Bisa Menjaga Hubungan Yang Secara Formal Saja Bagaimana Kita Bisa Bangun Hubungan Yang Kekeluargaan Sehingga Lebih Ada Rasa Persaudaraan Untuk Kita Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Nah Itu Artinya Apa Ibu Ketum Aisyah Dan Jajarannya Dapat Kami Sampaikan Bahwa Tidak Hanya Sinergi Yang Kita Bangun Antara Lembaga Negara Saja Tapi Semua Lintas Sektoral Termasuk Lembaga Masyarakat Salah Satunya Mudah-mudahan Sinergi Yang Kita Bisa Bangun Kedepan Dengan Aisyah Untuk Bagaimana Kita Bisa Memberikan Pemberdayaan Kepada Perempuan Bagaimana Kita Bisa Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Bagaimana Kita Bisa Memenuhi Hak-hak Anak Bagaimana Kita Bisa Melindungi Hak-hak Anak Nah Ini Kita Perlu Bergandengan Tangan Semua Pihak Untuk Itu Pada Kesempatan Yang Baik Ini Mudah-mudahan Dengan Diskusi Yang Dilakukan Secara Berseri Oleh Teman-teman Di Bidang Hukum Dan HAM Di Bidang Kepengurusan Asia Ini Mudah-mudahan Kami Mendapatkan Referensi Hasil Kajian Kajian Melalui Hasil-hasil Diskusi Yang Dilakukan Dalam Beberapa Hari Ini Mudah-mudahan Kedepan Sekali Lagi Ibu Siti Kami Tunggu Kerjasamanya Kami Mohon Support Dari Teman-teman Asia Untuk Bisa Memberikan Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Seluruh Indonesia Mungkin Itu Yang dapat Kami Sampaikan Karena Kita Sangat Sekali Lagi Yang Pada Intinya Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Secara Personal Saya Menitip Diri Saya Sebagai Menteri Dan Atas Nama Teman-teman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kanak Kami Mohon Support Teman-teman Asia Di Semua Jajarannya Karena Permasalahan Perempuan Dan Anak Ini Adalah Permasalahan Yang Sangat Kompleks Yang Harus Kita Tangani Bersama Karena Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Adalah Tugas Kita Bersama Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Ditunggu Kerjasamanya Selamat Melakukan Diskusi Semoga Kita Lakukan Di Bulan Suci Romodon Ini Diberikan Tuntunan Sama Yang Di Atas Sehingga Kita Mendapatkan Hasil Yang Terbaik Untuk Perempuan Dan Anak Di Seluruh Indonesia Baik Ibu Bapak Itu Ibu Jajaran Aisyah Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Sekali Lagi Mari Kedepan Kita Bangun Sinergi Sinergi Kemen PPA Dalam Yang Selama Ini Sudah Dilakukan Tidak Hanya Kalau Saya Lihat Di Deputi PM Sebenarnya Tahun Sebelumnya Sudah Ada Sinergi Yang Dibangun Dengan Teman Teman Di Aisyah Mudah Kemudahan Kedepan Ini Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Ketua Umum Siti Tidak Hanya Di Perluas Saja Tapi Contoh Nyata Konkretnya Yang Bisa Kita Lakukan Kedepan Energi Yang Kita Bangun Itu Kita Bisa Mujudkan Perempuan Berdaya Anak-anak Berkualitas Indonesia Maju Ditunggu Ya Terima Kasih Semua Menteri Baik Kapan-kapan Kita Bisa Ketemu Ibu Dan Ibu Bisa Hadir Di Aisyah Kami Ada Dua Universitas Aisyah Universitas Aisyah Yogyakarta Dan Universitas Aisyah Surakarta Ibu Mungkin Disana Ada Banyak Teman-teman Akademisi Juga Yang Bisa Kita Ajak Diskusi Kapan-kapan Kami Berharap Ibu Bisa Hadir Juga Di Perguruan Tinggi Kami Ibu Lanjut Kan boleh Saya masih Ada Waktu Masih Ada Waktu Sedikit Saja Ibu Heni Mohon maaf Moderator Jadinya Mohon maaf Heni Karena Sayang Kalau saya Lewatkan Kesempatan Yang Bagus Dari Dulu Kami Tunggu Bisa Bertemu Dengan Aisyah Beserta Jajarannya Kami Beberapa Minggu Ini Melaksanakan Satu Kegiatan Juga Bu Terkait Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan Dan Anak Memang Kita Membangun Jejaring Kalau Bantuannya Mungkin Ibu Ibu Kalau Bu Rita Sudah Paham Sendiri Bu Nini Sudah Tahu Sekekuatan Kita Kalau Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan Dan Anak Ini Memang Kami Bekerja Sama Dengan Dunia Usaha Kemudian Untuk Sasarannya Selain Kami Bekerja Sama Dengan Bugus Tugas Itu Kami Bermitra Juga Dengan Beberapa Teman-teman Yang Punya Jaringan Sampai Di Bawah Sehingga Dengan Bantuan Yang Kami Bisa Berikan Terbatas Itu Berbetul Tepat Sasaran Ini Kita Sudah Lakukan Dalam Dua Tahapan Dua Minggu Lalu Minggu Kemarin Mudah-mudahan Setelah Lebaran Karena Ini Sudah Kenanya Lebaran Tidak Mungkin Kita Lakukan Minggu Ini Karena Beberapa Bantuan Dunia Usaha Masih Ada Kalau Seandainya Memang Teman-teman Asia Tapi Kami Memang Sejabut Belum Berani Keluar Bu Kalau Kemarin Kami Fokuskan Adalah Di Jakarta Saja Kalau Yang Di Daerah Memang Kita Harapkan Teman-teman Apa Namanya Teman-teman Yang Di Dinas DPA Melalui Dana Dekonya Lebih Fokus Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan Dan Anak Nah Apa Itu Kebutuhan Spesifik Yang Sangat Spesifik Sekali Kalau Anak Untuk Tumbuh Kembang Untuk Isinya Kalau Perempuan Dan Lansia Kebutuhan Reproduksi Perempuannya Itu Kebutuhan Spesifik Yang Kami Berikan Selama Ini Memang Luar Biasa Mudah-mudahan Dalam Waktu Yang Dekat Ini Kalau Asia Ada Data Yang Untuk Minggu Depan Ini Yang Ada Di Jakarta Atau Bogor Ada Jaringan Mahasiswanya Tapi Tidak Terlalu Banyak Terbatas Biasanya Maksimal Yang bisa Kami Berikan Hanya Seribu Per Penyaluran Kecuali Yang Minggu Kemarin Karena Kami Didukung Oleh Bayangkari Minggu Kemarin Itu Hampir Tiga Ribuan Lebih Karena Dua Ribu Itu Dibantu Oleh Bayangkari Dan Kedepan Ini Juga Luar Biasa Ibu Makanya Jejaring Ini Penting Karena Menidikan Diri Saya Karena Kemen PPA Dan Saya Setiap Hari Sudah Ada Update Dari Ketum Bayangkari Pemenuhan Spesifik Jadi Bantuan Spesifik Ramah Perempuan Dan Anak Sudah Dilakukan Masif Di Seluruh Indonesia Oleh Jajaran Bayangkari Dan Saya Dapat Laporannya Update Perhari Baik Terima Terima Kalau Gitu Kami Tunggu Kerjasama Terima Kasih Nanti Ibu Bagaimana Perempuan Dan Anak Di Luar Sana Dalam Situasi Yang Sulit Ini Minimal Kebutuhan Gisi Anak-anak Itu Terima Nanti Nanti Akan Ditindak Lanjuti Oleh Teman-teman Yang Ada Di Jakarta Ibu Kalau Memang Lokasinya Masih Di Jakarta Dan Selanjutnya Kita Bisa Komunikasi Yang Jelas Aisyah Sampai Di Tingkat Grassroot Dan Insyaallah Itul Fitri Besok Ibu Menteri Kami Sampaikan Pesan Sedikit Juga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Telah Mengambil Panduan Bahwa Itul Fitri Tidak Dilaksanakan Di Lapangan Tidak Dilaksanakan Di Mosola Atau Masjid Tidak Bergerombol Tetapi Dilaksanakan Di Rumah Nah Ini Juga Bagian Dari Perhatian Kami Dan Untuk Kerjasamanya Nanti Kita Tindak Lanjuti Terima Kasih Sekali Lagi Terima Kasi Semuanya Tapi Kami Mohon Pamit Langsung Ya Bu Igin Ya Bu Terima Terima Kasih Sekali Lagi Kami Ucapkan Kepada Ibu Menteri Yang Telah Berkenan Hadir Dan Memberikan Sambutan Kunci Yang Sangat Luar Biasa Bermanfaat Bagi Kami Dan Sebelum Ibu Melaksanakan Tugas Lagi Kami Mohon Untuk Bersama Bu Mulai Dari Halaman Pertamanya Ibu Satu Dua Tiga Sebentar Kita Pindah Kedua Satu Dua Ini Hosenya Profesional Betul Ini Maaf Pak Nur Saya Baru Tahu Foto Aja Dah Halam Karena Pesertanya Banyak Sekali Bumenteri Dan Kebetulan Dari Seluruh Indonesia Ini Sudah Full Halaman Ketiga Kemudian Yang Di Youtube Lumayan Banyak Bu Karena Tidak Bisa Masuk Mbak Nini Pasti Tidak Bisa Ini Satu Lagi Mbak Nini Tidak Bisa Foto Foto Begini Saya Masuk Saya Bisa Saya Bu Kita Ikut Sampun Mbak Ternun Terima Terima kasih Sekali Lagi Terima kasih Ibu Menteri Terima kasih Ibu Ditunggu Kerjasamanya Terima kasih Segera kita Tindaklanjuti Ibu Menteri Sekali lagi Salam Buat Bapak Ibu Segera Nanti Disampaikan Bu Tadi Bapak Juga Mengingatkan Terima kasih Terima Masalah perempuan dan anak. Baik, Alhamdulillah acara pembukaan telah kita ikuti bersama dan sekarang kita mulai masuk pada diskusi seri pertama dari serial diskusi yang selenggarakan oleh MHH PP Aisyah dengan tema efektivitas layanan pengaduan perempuan dan anak selama pandemi COVID-19. Di diskusi seri pertama ini akan mengupas aspek apa saja dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pengaduan perempuan dan anak selama pandemi COVID-19 itu dapat dilaksanakan secara efektif. Baik, Alhamdulillah telah hadir bersama kita tiga narasumber yang kompeten untuk berbicara masalah tersebut. Ada Ibu Dr. Maria Ulfah Ansor, MSI dari Komnas Perempuan. Kemudian Ibu Rita Pranawati, MA dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Dan Ibu Dr. Nini Rahayu, SHMS dari Ombudsman Republik Indonesia. Baik, untuk tidak berpanjang kata, kita masih ada waktu nanti sampai 11.30 dan kita manfaatkan waktu dengan se-efektif mungkin. Kesempatan pertama akan kami sampaikan kepada Ibu Dr. Maria Ulfah Ansor, MSI dari Komnas Perempuan untuk menyampaikan presentasinya berkaitan dengan efektivitas layanan pengaduan perempuan anak selama pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat, Ibu Maria Ulfah, kami persilahkan. Waktunya 15 menit ya, Bu. Ibu Maria, sudah siap? Ya, sudah di masa. Baik, terima kasih Ibu Henni sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan, Ibu Menteri PPPA, meskipun beliau sudah keluar dari ruangan ini, tapi ada yang mewakili. Yang kita cintai dan kita banggakan, Ibu Ketua Umum PP Aisyah, Ibu Siti Nurjanah Johantini, Johantinah. Johantini. Eh, Johantini yang betul ya, maaf. Yang kita hormati dan kita banggakan, ini sahabat saya, Profesor Atyatul Uria, dan juga para narasumber, ini teman-teman lama yang sudah kangen sekali ternyata ketemunya di sini ya. Sahabat Rita Pranawati dan sahabat Nini Rahayu, yang sangat luar biasa. Dan juga teman-teman PP Aisyah, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Apa namanya, saya secara pribadi maupun wakil komunitas perempuan menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada PP Aisyah yang sudah berkenan mengundang Komnas Perempuan untuk berbagi pada forum yang sangat terhormat ini. Selanjutnya, saya mungkin dari slide yang saya kirim, buka slide sendiri atau bisa dibukakan sama... Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rita. Ya, saya mencoba menyampaikan pada kesempatan ini ada upaya-upaya terkait dengan perspektif Komnas Perempuan dalam layanan pengaduan secara komprehensif, baik pada masa COVID maupun masa-masa yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk pada masa COVID, mungkin saya akan menjelaskan atau menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana perspektif Komnas Perempuan terkait dengan pengaduan dan lain-lainnya. Slide berikutnya. Ya, ini dampak COVID ini cukup kompleks ya. Tadi saya tidak, apa namanya, ini saya kira sikap pemerintah tadi cukup banyak disampaikan oleh Ibu Menteri dan satu hal yang saya kira membahagiakan buat kita bahwa ternyata sudah ada protokol yang disiapkan oleh Kementerian TVPA untuk perlindungan terhadap perempuan dan korban. Tetapi pertanyaannya, saya mohon maaf karena saya belum baca secara keseluruhan, kita harus memastikan bahwa di dalam protokol-protokol yang ada itu berorientasi pada kepentingan korban secara komprehensif. Jadi tidak hanya pada saat penerimaan pengaduannya, pada saat pendampingannya, tetapi juga ada tindak lanjut secara hukum yang berorientasi sekali lagi pada pemenuhan kebutuhan korban. Slide berikutnya. Kita tahu saya kira dampak COVID ini kompleks, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Lanjut, Mbak, slide berikutnya. Dari berbagai kompleksitas dampak COVID itu, diantaranya adalah pada perempuan. Slide berikutnya, lanjut berikutnya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Menteri beberapa dampaknya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Yang terkait spesifik terhadap perempuan, sebelumnya, sebelumnya. Yang terkait spesifik terhadap perempuan, sebelumnya ya, adalah selain kekerasan terhadap perempuan, ini pemantuan media yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama salah satu lembaga survei, sejak 2 Maret sampai dengan 14 Mei, diantaranya adalah, ini pemantuan media lewat online, media masa, ketahanan pangan menjadi topik terbanyak diberitakan, yaitu 2.224.500 sekian, ini terekspos. Bagian besar adalah bicara soal sembako dari berbagai pihak. Kemudian ada hal yang spesifik perempuan, diantaranya adalah tingginya angka kehamilan di sejumlah wilayah. Ini pasti akan berdampak pada perempuan, karena yang punya organ reproduksi kehamilan, satu-satunya hanya perempuan. terjadi di hampir semua wilayah, karena diantaranya faktornya adalah penutupan fasilitas layanan. Semua difokuskan pada COVID. Kemudian terbatas pelayanan untuk perempuan dan anak, kemudian melewatkan pemeriksaan, karena takut tertular COVID, daripada ke rumah sakit, ke klinik, yaudah, diam di rumah. Dan ternyata itu yang terjadi. Kemudian keterbatasan alat kontrasepsi juga. Kemudian ini berpotensi meningkatnya angka perkawinan anak, mencapai 13 juta dalam periode 2020 sampai 2030. Ini saya kira warning yang harus kita waspadai, karena pemerintah sebelum COVID, seingat saya awal Februari, itu mencanangkan terhadap stok perkawinan anak, dengan harapan di 2030 akan terkurangi sekian persen, dari 11,1 menjadi terkurangi menjadi 7,6 persen sekitar itu. Tetapi dengan pandemik ini, berpotensi meningkat drastis, diperkirakan mencapai 13 juta dalam periode 2020-2030. Ini analisis yang terkait dengan kehamilan ini dikeluarkan oleh UNFPA. Kemudian yang berikutnya adalah dampak yang spesifik perempuan. Perempuan menjadi korban pemutusan hubungan kerja, ini juga mendapat pemberitaan yang masif, dan lagi-lagi PHK ini kemudian berdampak pada, implikasinya adalah pada kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Nah, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan. Lanjut, Mbak. Nah, ini tugasnya Komnas Perempuan adalah bagaimana memastikan bahwa layanan korban kekerasan terhadap perempuan itu bisa terpenuhi secara optimal, secara optimal. Jadi, paling tidak kalau kita mengacu pada prinsip layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan, yang pertama prinsipnya adalah akses pada keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ini ada beberapa tahap untuk mendapatkan akses keadilan bagi korban ini. Kemudian pada prinsip yang kedua, pemenuhan hak perempuan korban atau pemenuhan hak perempuan korban kekerasan terhadap perempuan. Kemudian pada yang ketiga, prinsipnya adalah korban menjadi pulih dan berdaya. Bagaimana sebuah sistem ini berjalan secara terintegrasi dalam setiap tahapannya masing-masing. Kemudian ada sinergi lintas kementerian dan lembaga terkait. Kemudian bisa dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif. Jadi, ini karena sistem, jadi meliputi berbagai hal. Ini yang sistem layanan PPKTP ini sudah dibuatkan oleh Komunas Perempuan dari periode yang lalu. Dan pada periode yang lalu juga Komunas Perempuan sudah menguji coba di lima wilayah. Di antaranya adalah DKI Jakarta. Tetapi dari sisi implementasinya, kalau kami membaca hasil monitoringnya, itu belum dilaksanakan secara maksimal. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan pada masing-masing prinsip tadi. Ruang lingkup SPPT-PKKTP meliputi empat subsistem-sistem pelindungan. Yang pertama adalah penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ada penuntutan, ada pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan, dan ada eksekusi putusan pengadilan. Jadi, secara garis besar, akses keadilan harus didapatkan oleh perempuan korban sejak mulai pengaduan, maupun pada proses penyidikan di kepolisian, dan seterusnya sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Semuanya harus berorientasi pada kepentingan korban dan pemenuhan terhadap kebutuhan korban. Slide berikutnya. Pada prinsip yang kedua adalah pemenuhan hak perempuan korban. Dalam sistem peradilan pidana terpadu ini dapat diwujudkan dalam tiga hal. Yang pertama, memastikan landasan kebijakan yang secara substantif tidak berkentangan dengan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan ketidakberulangan. Kemudian yang kedua, peran aparatur penegak hukum yang berkomitmen melakukan penegakan hukum dengan tetap memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak korban. Antara lain, penghormatan dan penegakan ham, non-diskriminasi, dan memastikan seluruh tahapan proses hukum dilakukan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, sanksi hukum yang benar-benar ditegakkan tanpa ada ketutup. Bisa diturunkan sedikit ke bawah. Prinsipnya yang ketiga itu, yang berikutnya adalah prinsip yang ketiga, pemulihan terhadap korban, atau pemulihan bagi korban. Ini ada dua sum, di bawahnya adalah terkait penyelenggaran pemulihan dalam sistem peradilan pidana. Ini dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006, di mana fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban itu meliputi ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, kemudian tersedia tenaga yang ahli dan profesional. Kemudian yang ketiga, ada pusat pelayanan dan rumah aman. Yang keempat, sarana dan perasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan. Ini dalam proses pemulihan. Kemudian aspek lainnya di dalam pemulihan adalah penyelenggaran kegiatan pemulihan korban, meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan korban, psikososial, bimbingan rohani, dan resosialisasi. Slide berikutnya. Ini jenis layanan yang disediakan oleh lembaga penyedia layanan. Selain ada pengaduan, pertama ada pengaduan atau pelaporan, lalu bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikososial, lalu ada shelter rumah aman dan khusus pada korban kekerasan di luar KDRT membutuhkan reintegrasi sosial dan pemulangan. Ini yang terkait dengan TBPAO dan korban radikalisme yang dipulangkan dari negara-negara yang berperang dengan ISIS. Lalu yang berikutnya adalah hambatan layanan di masa COVID-19. Nah ini yang tadi yang saya jelaskan itu adalah gambaran besar sistem perlindungan terhadap perempuan korban. Problem yang sekarang yang kita hadapi atau hambatan di dalam layanan pengaduan di masa COVID-19 ini, yang pertama adalah layanan pengaduan banyak yang tutup. Mereka bisa menerima hanya online, tetapi tidak ditindak lanjuti bagaimana yang diharapkan oleh korban. Karena ketika sudah disampaikan online, respon berikutnya adalah bagaimana korban dipastikan dia aman. Nah pada tahap berikut, untuk bisa mendapatkan layanan keamanan, karena dia tidak mungkin korban kekerasan di dalam rumah tangga, tetap ada di dalam rumah ketika ancamannya adalah sudah pada ancaman pembunuhan atau ancaman yang si korban ini tidak bisa berdaya untuk melakukan. Jadi dia harus segera di rumah amankan. Lalu selama ini kita menggunakan sistem merujukan, di dalam sistem merujukan itu juga tidak sepenuhnya didapatkan di masa COVID-19 ini. Banyak juga sistem merujukan yang tidak memberikan layanan dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah rumah aman. Ini juga sulit diakses. Di masa pandemi COVID-19 ini dari, setidaknya dari rujukan yang selama ini digunakan rumah aman yang biasa dirujuk oleh komunitas perempuan, ada beberapa di Jakarta, itu tidak ada satupun yang bisa menerima karena faktor COVID-19 ini. Mereka sulit. Dan bahkan ada satu yang buka, misalnya dia mensyaratkan harus ada keterangan bebas COVID. Sementara tidak ada rumah sakit atau puskesmas yang bisa diakses 24 jam secara gratis untuk mendapatkan keterangan bebas COVID ini. Kemudian juga, mohon maaf, saya tadi karena tidak tahu ya, tidak ada protokol rumah aman untuk korban KTP dampak COVID. Yang kita hadapi adalah, saya tidak tahu isinya tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri, apakah protokol itu termasuk di dalamnya, memastikan bahwa rumah aman ini bisa menerima korban terhadap perempuan di masa COVID. Kalau misalnya ada di situ oleh Gugus Tuga disebutkan harus ada keterangan bebas COVID, di mana korban bisa mendapatkan itu dalam waktu yang secepat mungkin. pastikan rumah sakit mana, klinik mana yang bisa diakses oleh semua korban. Nah, ini yang saya kira pentingnya kita membangun sinergi dan layanan komprehensif, tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi masing-masing perintegrasi. Slide berikutnya. Untuk rujukan kasus, ini kasus yang betul-betul dialami oleh Komunas Perempuan. Jadi kami dalam selama masa COVID ini juga cukup banyak kasus-kasus layanan online, tetapi rujukannya sulit sekali. Jadi hambatan paling sulit adalah akses terhadap rumah aman. Jadi harus ada persyaratan dan lain-lain, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu aturannya perlu surat keterangan bebas COVID ini juga harus jelas. Ketika surat itu dikeluarkan, harus secara simultan disediakan juga di mana tempat yang bisa diakses. Harus dipastikan bahwa surat itu tidak memakan waktu, misalnya. Harus bisa didapatkan dengan gratis, misalnya. Kemudian ini tidak ada informasinya. Nah, baik di rumah aman pun juga dia pokoknya minta surat keterangan bebas COVID. Kemana nyarinya dia yang tidak mau tahu. Seharusnya negara bisa memberikan fasilitas ini. Mudah-mudahan di dalam protokol yang dikeluarkan Bu Menteri tadi sudah ada penjelasan di situ, di mana di Jakarta yang bisa diakses 24 jam untuk mendapatkan surat keterangan bebas COVID bagi korban KTP, misalnya. Saya menyakini itu belum ada, soalnya dari beberapa hari terakhir saya mencari, kami belum menemukan itu. Dan masih ada keluhan, tidak bisa mendapatkan surat keterangan. Kemudian juga karena yang banyak pada kasus KBGO, ini kekerasan berbasis online, ini cukup tinggi di masa COVID. Jadi lembaga layanannya sedikit yang bisa memberikan konsultasi digital, keamanan digital. Ini masih sangat terbatas sekali. Selama ini yang masih menjadi mitra yang cukup dominan di dalam kasus ini adalah SafeNet. Karena yang lainnya kurang responsif. Nah, kurang responsif ini karena banyak faktor. Bisa juga karena keterbatasan SDM-nya, bisa juga karena keterbatasan IT-nya. Jadi, sementara di sisi yang lain, SafeNet juga punya keterbatasan karena dia juga punya banyak pengaduan lainnya. Nah, kemudian tim gugus tugas COVID juga sudah menyebarkan isu KDRT untuk lapor ke KPPA, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri. Nah, tetapi persoalannya di lapangan adalah perlu pemahaman yang sama tentang penyikapan terhadap korban. Ini yang masih-masing punya pandangan yang beribadah-bibadah tentang korban. Bahkan perempuan sebagai korban masih didiskriminasi, masih distigmatisasi, masih mendapatkan layanan yang serotaik. Kebutuhan rumah aman, terutama kebutuhan rumah aman dan tahap proses SPPT-PKKTP. Jadi, meskipun di masa COVID-19, pastikan bahwa korban ketika melapor itu harus di follow-up dengan pendekatan, kalau dari sisi komunas perempuan, pendekatannya harus menggunakan SPPT-PKKTP ini. Jadi, minimal harapannya jika tidak protokol yang sudah dikeluarkan oleh kementerian itu belum menyangkut semua aspek-aspek yang terkait dengan SPPT-PKKTP ini, minimal segera dikeluarkan atau ada protokol tambahan untuk korban dan rumah aman yang komprehensif dan terpadu, selain dari tersedia layanan surat bebas COVID-19 24 jam. Lanjut. Nah, terakhir rekomendasi. Jadi, rekomendasinya ada dua. Yang pertama, meningkatkan komitmen nyata dari berbagai pemangku kepentingan terhadap pembunuhan hak korban KTP di masa COVID-19. Komitmen ini menjadi penting karena korban bisa pulih dan berdaya, apalagi tadi Ibu Menteri mengatakan bahwa perempuan berdaya anak terlindungi Indonesia maju, ini saya kira masih di tahapan awal. Bagaimana memastikan bahwa semua institusi yang terkait itu punya komitmen yang sama untuk pemenuhan hak korban KTP di masa COVID-19. Nah, diantaranya adalah tersedia protokol pemenuhan hak korban KTP di masa COVID-19 terhadap akses keadilan melalui SPPT PKKTP ini. Kemudian yang kedua, setelah ada komitmen bersama, setelah ada protokol, juga harus dipastikan tersedianya sarana-prasarana infrastruktur dan anggaran terkait pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan di masa COVID-19 terhadap akses keadilan melalui SPPT PKKTP ini. Jadi tidak hanya berhenti pada pengaduan dan proses pendampingan bagi korban, tetapi bagaimana sih pelakunya. Ini juga harus ada proses hukum. Pada korban juga tidak hanya cukup dia terpenuhi hak-hak pemenuhan terkait rumah aman, tetapi juga terpenuhi terhadap proses-proses untuk mengakses keadilan secara komprensif seperti yang pada tahap pertama di dalam sistem SPPT PKKTP ini. Saya kira kurang lebihnya begitu, dan kami juga dalam kesempatan ini mohon juga diberi masukan terkait dengan sistem SPPT PKKTP ini, karena ini masih proses dan sedang dalam tahap uji coba yang kedua. Baik, saya kira kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami meneruskan apa yang disampaikan oleh priodenya Mbak Nini ini terkait SPPT PKKTP ini. Jadi, sesungguhnya beliau yang menggagas dengan teman-teman priodi yang lalu. Baik, terima kasih. Ahirukala, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Malia Ulfah Ansar yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan bagaimana langkah-langkah penanganan kekerasan daripada perempuan dan kendala yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19. Baik, berikutnya kita akan undang Ibu Rita Peranawati dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia yang akan menyampaikan presentasinya. Mohon 15 menit, Ibu Rita, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Heni. Assalamualaikum Wr. Wb. Ibu-Ibu sekalian dan Bapak-Bapak yang hadir di ruang Zoom, jamaah Zoom ya kali ini. Saya secara tepat akan memaparkan, tadi sebagian Mbak Maria Ulfah sudah menyampaikan, isunya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Yang pertama, kita memahami bahwa COVID-19 ini membawa kita pada era industri 4.0. Kalau sebelumnya, seolah-olah kita jauh, tetapi hari ini kita dipaksa untuk masuk. Seluruh anggota masyarakat dipaksa juga untuk bermigrasi, termasuk di dalamnya adalah termasuk layanan pengaduan. Pekerjaan, pegawai, kemudian orang tua, anak dipaksa juga bermigrasi dan beradaptasi memasuki era digital. Dan sebagian mengalami kegagapan ini karena situasinya juga tidak mudah di era COVID. Rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi kantor, sekolah, sekaligus rumah ibadah. Dan ini menjadi satu hal yang sangat baru. Tadinya mungkin sebagian waktunya dipisah-pisah begini, tetapi kemudian hari ini itu ada di dalam satu kesatuan. Sebagian besar orang tua ada di rumah, seluruh anak berada di rumah, orang tua sebagian besar juga working from home, dan anak-anak seluruhnya belajar jarak jauh. Jadi peran orang tua ini bekerja, sekaligus menjadi guru, sekaligus mengurus urusan rumah tangga. Belum lagi soal tadi disebutkan Mbak Maria, ada soal ekonomi, pekerjaan, dan disitulah sebenarnya potensi kekerasan meningkat. Kita tentu tahu apa landasan tentang pelindungan anak, mulai dari Undang-Undang Dasar, 28 BAYA 2, kemudian Undang-Undang Pelindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kenapa saya menegaskan ini? Karena sebenarnya tahun jauh utama urusan perempuan dan pelindungan anak, pasca otonomi daerah itu ada di daerah. Tetapi ini menjadi PR sebenarnya sekian tahun, karena KPPA masih berproses begitu ya, bukan kementerian teknis yang kemudian bisa delivering dari atas ke bawah, meskipun kemudian diberi kemenangan lebih tadi. Ini menjadi bagian yang penting. Bapak-Ibu sekalian, saya mengingatkan ini anak-anak punya hak bermain dan seterusnya, tetapi disinilah sebenarnya ada problem, karena kemudian anak-anak menjadi yang biasanya membagi waktunya di beberapa tempat, tetapi kemudian harus ada di rumah, tadi dengan orang-orang yang berlagang. Kaitan dengan layanan misalnya, untuk identitas begitu diantaranya, ini ada online begitu ya. Dan siapa anak-anak yang membutuhkan layanan khusus, terutama adalah ini, di pasal 59 ayat 2 ya, di undang-undang-undang anak-anak itu disepetan. Mulai anak dalam citasi darurat, ABH, minoritas yang terisolasi, anak kemen eksploitasi, nabzah, pornografi, HIV-AIDS, penjualan penjulikan perdagangan orang, kemudian kekerasan lainnya. Ini yang sebenarnya membutuhkan perlindungan khusus. Tentu kita mengingatkan bahwa prinsip perlindungan itu ada hidup dan tumbuh kembang, tidak hanya soal tumbuh begitu, tetapi juga perkembangan psikologis, apalagi di era COVID, karena sesungguhnya kalau tumbuh lebih kelihatan begitu, tetapi soal psikologis itu menjadi PR. Dan tentu setiap anak mendapatkan pelakuan yang sama, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas. Di sinilah sebenarnya tantangan di era COVID, karena kalau di survei-survei KPI sebelumnya, orang tua itu lebih dominan berdasarkan orang tua, kepentingan orang tua, dan aspek akademik semata. Hampir 65 persen orang tua itu menanyakan soal akademik ini yang menjadi problem sebenarnya. Kami mengapresiasi KPPA masuk di tingkat COVID, kemudian ada tiga protokol, mulai tata kelola data anak, kemudian pengasuhan ini ketika rakor, dan juga ada pengeluaran dan pembebasan anak, asimilasi dan integrasi. Ini juga menjadi bagian kebaruan, karena disinilah sebenarnya kerentanan anak, mulai dari pengasuhan, kemudian juga asimilasi. Bapak-Ibu sekalian, apa sebenarnya laporan yang masuk ke KPI, dan bagaimana kemudian problem-problem itu bisa diselesaikan kira-kira ya, sementara ke COVID. Problem secara umum yang masuk itu diantaranya adalah pola pengasuhan, karena orang tua tadi harus jadi guru, orang tua sekaligus jadi pekerja. Ini menjadi problem secara umum, tetapi ini mungkin beda dengan perempuan, kalau anak ini tidak semudah orang tua untuk lapor, apalagi kelasannya adalah fisik dan psikologis, relasi kuasa di dalam rumah tidak mungkin untuk lapor, kira-kira begitu. Dan ada juga beberapa kasus terkait anak-anak yang keluarganya positif COVID, ini juga ada beberapa kasus yang kemudian kita tangani. Selain itu juga ada anak-anak di PAMTI, yang di awal COVID, para pengasuh LPKA ini merasa berat, karena biasanya sebagian anak-anak kalau pakai sekolah jadi ada cedera istirahat, pengelola terbatas, tapi kemudian anak-anak full ada di LPKA. Sebenarnya ini menjadi momentum bagus untuk mengembalikan anak ke orang tua, tetapi kita ternyata tidak menghalangi bulan puasa. Biasanya dalam tanda betik ada eksploitasi ekonomi di dalamnya, ini juga menjadi PR. Nah, kasus yang juga masih tidak berhenti itu adalah anak perpenberterian, masih ada keluarga yang rebutan anak, saya ingin anak saya selama COVID di sini dan seterusnya, kemudian saling ambil anak, juga antar negara masih ada, kemudian hak akses bertemu. Dalam situasi seperti ini, kepentingan menurut orang tua masih menjadi prioritas dibandingkan kemimpinan terbaik bagi anak. Kemudian ada anak korban keberasaan fisik dan seksual, nanti di belakang saya cerita, kemudian terkait dengan pendidikan, terdiri sudah di Jumung Muntri, jumlah percayaan anak tidak senang menjalani IPCC. Di sinilah sebenarnya ada shock culture, guru tidak sepenuhnya bisa, masih beradaptasi saya kira, bagaimana kemudian masuk di era digital, membayangkan kelas offline dan online secara langsung. Kemudian KDRT ketika itu terjadi, tampaknya juga psikologis ke anak, kemudian stigma anak keluarga yang terpapar COVID, masih ada juga trafficking, Bapak-Ibu sekalian. Jadi karena tidak ada pekerjaan, maka tidak ada pekerjaan, maka di-trafficking. Dan juga anak korban kejahatan cyber. Nah, sebentar. Saya kira ini datanya Kemsos, dan terkait anak yang memerlukan fungsi sosial ini, segini, sekitar 92.8.4. Ini ada APH, ada Hanjal. Kemudian ini anak yang, karena Kementerian Hukum dan HAM, mengeluarkan peraturan terkait asimilasi dan integrasi, anak-anak juga bagian yang mendapatkan itu, nanti ada problem di belakangnya. Ini asimilasinya sekitar 190, integrasinya 36. Dan yang masih menjalani pembinaan, sekitar 1.165. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara problem layanan, KPAI baru saja melakukan rakor dengan KPAI seluruh Indonesia, dan ada beberapa laporan memang lembaga layanan melambat pelayanannya, karena situasinya COVID. Melambat karena tidak bisa buka langsung, kemudian proses investigasi, meminta keterangan, dan sebagainya menjadi lebih lambat. SBM juga menjadi problem, karena ada protokol, diantaranya ada yang kena COVID. Biasanya yang masih, Puspaga masih bisa online, P2TP2 ada yang, OPTDP2, ada sebagian yang offline, Jakarta masih bisa dikontak, misalnya, tetapi di beberapa daerah itu tidak semudah di Jakarta, meskipun di Jakarta sendiri juga masih ada problem. Bahkan ada pekerja sosial yang kemudian turun, malah terkena COVID, ini juga menjadi PR besar, SDM selama COVID. Nah, penanganan pelaporan, sebagian besar online, sebagian kecil offline. Nah, di online ini, biasanya kekuasan para pihak itu kurang begitu, karena, apa namanya, ya, ini kan bermigrasi, beradaptasi dari yang tidak ada touching, kalau bertemu kan ada emosional yang bisa bersatu dan bisa menenangkan, tetapi dengan telpon dan WA itu ternyata tidak cukup begitu ya. Kemarin misalnya ada pengacara yang saling melapor dan bertengkar di KPI, karena datang, padahal kita sudah menerapkan pengaduan online bagi yang tidak urgent, kalau urgent, kita sarankan ke kepolisian misalnya. Kemudian, tadi Mbak Maria sudah menyebut soal visum, betul sekali, beberapa laporan dari beberapa daerah itu visum sangat sulit dilakukan dan satu kasus kekerasan fisik yang dilaporkan ke KPI itu adalah di Pulau Pari, yang tidak memungkinkan untuk keluar pulau, kalau keluar pulau, kapal nggak ada dan seterusnya, di Jakarta Utara ke bulan seribu. Ini juga menjadi bagian PR yang anak mengalami kekerasan dari aparat, kemudian, betul tadi yang disampaikan Mbak Maria, rumah aman itu mensyaratkan surat bebas COVID-19, di kasus KPI adalah anak menjadi korban kekerasan seksual, tetangga tidak terlalu jauh, tetapi, dan tidak mungkin dipulangkan, karena ini kan rumahnya dekat dengan pelaku, sehingga kemudian harus ada shelter rumah aman, tetapi tidak memungkinkan, karena harus ada surat bebas COVID-19, ini juga agak menghambat. Kemudian penampingan korban juga melambat, karena tidak semua juga bisa langsung masuk. Selain itu, konseling banyak yang sudah menjalankan online, termasuk KPP, ada sejiwa dan seterusnya, tapi pada beberapa kasus, memerlukan kebutuhan khusus, misalnya yang punya riwayat stres sebelumnya, sehingga itu dampaknya ke anak. Kami mendapat laporan kita, nggak bisa ke psikolog, misalnya. Ini tentu menjadi bagian yang, kalau keluarga nggak bisa nanganin, kalau sudah punya riwayat sebelumnya, ini agak menjadi masalah. Nah, anak di LKSA, itu juga banyak. Tadi sudah saya cerita, pengelolanya bermasalah. Nah, terkait dengan kasus-kasus, pengasuhan, di KPI itu tetap banyak, kasus korban perceraian, kemudian kasus, dalam tanda petik, gel abduction, ada atau tidak ada berkawinan, misalnya. Ini, biasanya kami selesaikan dengan mediasi, tetapi mediasi hari ini, kita belum, pasaran kita juga semuanya belum beradaptasi, ada juga soal kerahasiaan klien, dan perangkat para klien, untuk melakukan mediasi online ini, belum bisa optimal menggunakan mediasi online. Ini juga menjadi, masukan-masukan bagaimana, kemudian kita mengelola layanan pengaduan, kapan kita akan offline, dan kapan kita akan online. Ini menjadi catatan kalau di KPI, memang kalau sangat kawadaruratan, kita tidak bisa, karena tidak hadir, maka kemudian, kita rujuk, misalnya, kasusnya bisa kekualisian, karena pedana ya, langsung kekualisian. Itu, secara umum, dan kalau terkait dengan bimbingan anak, itu kan ada, P2-P2A, untuk anak yang asimilasi, dan integrasi. Nah, ketika pulang dari LPKA, lembaga pembinaan khusus anak, ternyata masih ada anak yang ditolak oleh orang tua. Itu ini menjadi bagian yang luar biasa PR-nya ya, dan di situasi normal itu ditolak, apalagi di situasi seperti ini, dengan kondisi ekonomi dan seterusnya, ini juga menjadi bagian. Dan, monitoring pada asimilasi dan integrasi penuh, ini sangat penuh tantangan, karena kan online ya. Jadi, ini apa yang dilakukan oleh kumham Bapas, kemudian, ini bimbingan begitu ya, ini menjadi catatan yang tidak mudah sebenarnya, karena kan ada, melalui daring juga pengawasannya. Sementara akses, kemudian kepemilikan gawai, kemudian pulsa, ini juga menjadi catatan penting. Itu secara umum, jadi memang harus ada adaptasi, pelayanan-pelayanan, khususnya yang, kalau di rumah sakit itu ada gawat dan darurat. Nah, kapan yang gawat dan darurat itu harus segera diselesaikan, misalnya KS, kekerasan seksual, dan seterusnya, ini kan nggak bisa ditunda, tetapi kalau ada yang masih bisa ditunda, tentu masih bisa didilai, tetapi tetap harus adaptasi, bagaimana kemudian menenangkan korban, pendampingan kepada kedua-dua pihak, ini itu kasus-kasus perceraian. menjadi bagian yang bisa dilakukan, termasuk apakah memungkinkan mediasi itu online, itu diantaranya, yang juga sedang dibahas dengan Mahkamah Atung, dan kemarin dengan beberapa pihak. Mungkin itu dari saya, di sini sebenarnya ada para debutnya, ada Pak Indra, Pak Nahar, ada Bu Fenel, nanti juga bisa sambil menjawab dari masukan acara hari ini. Demikian Bu Heni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rita Peranawakti, yang telah menjelaskan, bagaimana kasus-kasus anak yang terjadi, di era COVID-19, dan bagaimana hambatan atau kesulitan, di dalam penanganan kasus tersebut. Baik, tadi belum sempat saya jelaskan, juga bahwa Ibu Rita ini juga salah satu pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Asia. Ya, ini kader yang berkualitas. Baik, kita lanjutkan dengan cara ketiga, yaitu Dr. Nini Rahayu, MS, yang beliau adalah omisioner di Ombudsman Republik Indonesia, di mana pasti akan memberikan penjelasan mengenai keluhan-keluhan masyarakat yang masuk, dan terkaitannya dengan era COVID-19 ini. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Nini Rahayu, menyampaikan presentasinya, 15 menit Ibu, silahkan. Oke, terima kasih, Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robisrofli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uqdatamil Lizani, Yafkowkowli, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan selalu kita doakan sehat walafiat, Ibu Ketua Umum Aisyah, Ibu Siti Nur Janak, yang juga kita hormati, Ibu Menteri, yang dalam hal ini diwakili para deputi, dan seluruh jajaran pengurus Aisyah, pusat maupun daerah, terutama Ketua MHH, dan seluruh anggota MHH, sebagai penyelenggara acara ini. Terima kasih saya diundang sebagai narasumber pada tema pertama, yang mengangkat materi yang sangat spesifik sebetulnya, tentang efektivitas layanan pengaduan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama masa COVID-19. saya izin share screen ya, Ibu, untuk mempermudah. Jadi, seperti kita ketahui, kalau kita bicara ini, saya akan mencoba memfokuskan pada tiga hal, tentang prinsip dan parameter layanan pengaduan, yang kedua, melihat bagaimana pelaksanaannya sampai dengan saat ini, refleksinya nanti seperti apa, karena seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Ketua Umum Aisyah tadi, juga Ibu Menteri, mudah-mudahan dari serial diskusi tematik yang diselenggarakan majelis hukum dan HAM, bisa memberikan saran masukan terhadap langkah kebijakan maupun ke depan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kita di internal majelis hukum dan HAM, dan lembaga-lembaga layanan di internal Aisyah, Puan Amal Hayati, maupun lembaga-lembaga lain yang memang melakukan penanganan korban. Kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan kasus COVID saat ini ya, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, Indonesia dari 1 Januari 2020 sampai 10 Mei ini, kondisinya masih cukup mengkhawatirkan, belum ada situasi yang memberikan gambaran melandai, tapi masih terus meningkat ya. Nah, kalau yang seperti terjadi di beberapa negara sekarang yang di Korea Selatan, misalnya ya, yang sudah landai, mungkin kita sudah lebih nyaman begitu ya. Tetapi Indonesia, Indonesia nampaknya masih sangat mengkhawatirkan, terutama penyebaran yang sangat dimungkinkan dengan adanya kepulangan atau mudik ya, orang-orang yang masih tetap melakukan mudik maupun melakukan pertemuan-pertemuan di wilayah yang agak ramai gitu ya, baik itu peribadatan maupun kegiatan sosial. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan gambar bahwa terkait kondisi COVID ini, kalau kita perhatikan, belajar dari beberapa negara, memang ketika ada kebijakan PSBB, kebijakan orang diminta melakukan kegiatan semuanya di rumah, mereka memberikan bantuan-bantuan yang cukup intensif ya, dan bentuknya itu adalah tunai degresif ya, dengan melihat pendapatan mereka ya, hampir tidak ada yang memberikan bantuan dalam bentuk barang. Lebih banyak itu adalah dalam bentuk uang ya, yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Nah, tetapi memang pemerintah Indonesia memilih yang berbeda, dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang, yang kemudian kita ketahui bersama banyak sekali keluhan masyarakat ya, ombudsman sendiri dalam waktu tiga hari, laporan terkait dengan penyelenggaraan dana jaring pengaman sosial ini, kurang lebih ada 380 lebih laporan ke posko pengaduan ya, terkait dengan jaring pengaman sosial ini. Nah, tentu gambar yang di awal saya sampaikan ini, dengan situasi COVID yang masih panjang, meskipun kita semua berdoa, mudah-mudahan akan segera berakhir, dengan kondisi jaring pengaman sosial yang ternyata penyelenggaraannya mendapatkan keluhan yang cukup beragam dari masyarakat, meskipun kita semua, termasuk organisasi Muhammadiyah, Aisyah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sudah dengan segenap tenaga juga melakukan upaya-upaya, ada implikasi atau efek sosial yang cukup besar ya, yang sangat dirasakan di dalam rumah tangga, yaitu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana bentuknya? Tadi bahkan sudah diulas sangat banyak oleh Ibu Siti Nurjana, Ibu Menteri, Mbak Rita, Mbak Ati Atul Uliah tadi juga menyinggung, Mbak Maria Ulfa juga menyinggung. Nah, lalu strategi yang sekarang ini sebetulnya bisa kita upayakan, mendorong dalam konteks penjagaan adalah mengatasi kehilangan daya beli masyarakat, dengan cara memberikan bantuan sosial itu. Kita juga menghimbau untuk melakukan pengurangan pengeluaran, dan juga menyelamatkan rantai pasok. Tiga hal ini sangat diperlukan oleh pemerintah di dalam membantu supaya kelangsungan masyarakat kita dalam masa pandemi ini cukup bisa kondusif. Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin kemudian ketika perempuan dan anak-anak kemudian banyak diindikasikan menjadi korban kekerasan, hal yang paling utama dibutuhkan adalah pengaduan. Dan saya terima kasih MHH mengangkat isu soal pengaduan ini terlebih dahulu karena ini punya rentetan yang lain. Perlu kita pahami apa sih soal pengaduan ini yang penting kita sorot. Karena orang seringkali menganggap kalau ngomong pengaduan itu negatif, orang mengadu itu negatif. Padahal dalam konteks perempuan dan anak, mengadu itu adalah penting, baik, perlu dilakukan, dan harus kita advokasi supaya orang bersedia mengadu. Karena perempuan dengan stigma, dengan serata sosial, serata ekonomi, serata pendidikan, seringkali membawa mereka ketidakmampuan mereka untuk melakukan pengaduan. Sehingga pemahaman kita terhadap makna pengaduan itu sendiri menjadi penting. Bahwa mengadu itu baik, mengadu itu positif, bukan negatif. Jadi ini persepsi yang harus dibangun terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama juga kepada aparatur. Karena seringkali, tadi saya lupa, sempat mendengar, kadang orang mengadu langsung ditolak. Orang mengadu, apalagi KDRT, malah diketawain misalnya, direviktimisasi, karena dianggap mengadu itu jelek. Jangan suka mengadu dong. Itu kan jargon-jargon waktu kita kecil, seringkali. Jangan suka mengadu dong. Nggak kuat itu. Nah, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, pengaduan ini adalah baik sebetulnya. Karena perempuan sudah berani bersuara, menyampaikan kondisinya. Dalam standar pelayanan minimal, pengaduan ini adalah hak pertama. Kalau kita ingat Kementerian Pemberdayaan Perempuan, seingat saya Permen No. 1 tahun 2010, ini dikeluarkan pertama kali oleh Ibu Menteri waktu itu, Ibu Linda Gumelar. Ada empat minimal. Yang pertama ini adalah soal pengaduan sebelum proses hukum. Nah, kita belum membahas ini soal proses hukum. Soal pengaduannya dulu ini. Nah, maka ketika kita bicara pengaduan, ada tiga poin penting sebetulnya. Kalau dilihat dari definisi, saya mencoba melihat dari PP Perpres No. 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan. Tiga ini yang harus ada. Penyampaian keluhan tentang pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Maka pertanyaan kita, apakah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan kementerian-kementerian lain terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sudah punya standar layanan yang menjadi basis dasar orang mengeluh. Itu dulu. Yang kedua, penyampaian keluhan tentang pengabayan kewajiban oleh penyelenggara layanan. Nah, jadi apa media yang bisa digunakan. Yang ketiga, penyampaian keluhan tentang penyelenggaraan pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar layanan atau pengabayan kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Nah, pertama artinya kebutuhannya adalah standar layanan itu sendiri, standar layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Saya yakin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah punya, persoalannya apakah ini juga diikuti, dimiliki oleh lembaga-lembaga penyelenggara standar layanan yang lain, misalnya nanti terkait hukum dan HAM. Bagaimana standar layanan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, mari kita cek sama-sama apakah itu sudah memenuhi kebutuhan bagi korban. Yang kedua yang perlu kita lakukan juga melihat tahapan penting tata kelola pengaduan. Yang pertama adalah tersedianya sarana penyampaian pengaduan. Yang sekarang ini sering ditawarkan itu adalah telepon, SMH, WhatsApp, atau datang langsung. Lalu yang kedua ada pejabat yang mengelola pengaduan. Ada sistem mekanisme atau prosedur tempat waktu pengaduan dan menyusun laporan secara berkala. Lima hal ini minimal, nanti kita lihat apakah ini sudah masuk di dalam upaya kita membangun sistem pengaduan pada saat kondisi COVID. Apakah telepon, SMS, WA, bentuknya cukup efektif? Bagaimana dengan orang atau SDM yang melakukan pengelolaan? Dan apakah sistem atau mekanisme prosedurnya cukup efektif? Apakah ada waktu yang menjadi standar layanan terpenuhi? Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, sekarang saya ingin mengajak ibu dan bapak sekalian hasil kajian yang dilakukan oleh ombudsman. Rata-rata pemerintah dalam hal ini sudah memiliki standar layanan. Bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari ombudsman, dapat kategori hijau, kuning, merah, dan pemerintah pusat rata-rata sudah hijau semua, artinya sudah memiliki standar layanan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kami dua bulan lalu sengaja melakukan uji coba tentang responsivitas dari pengaduan ini. Yang kami lihat adalah respon kontak telepon, media sosial, dan surat elektronik. Yang kami lihat itu adalah kinerja unit pengaduan. Karena ini terkait hukum dan HAM, maka saya mengangkat lembaga-lembaga yang terkait. Kepolisian RI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, yang kedua adalah lembaga-lembaga Komisi Negara. Karena lembaga Komisi Negara ini juga memiliki unit pengaduan. Ada termasuk KPAI dan juga Komnas Perempuan yang hari ini hadir. Nah, mari kita lihat bagaimana responsivitas ketika diuji lembaga pengaduan ini. Untuk Kepolisian RI, yang kita lihat adalah Mabes Porli sampai Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat. Sekarang uji coba ini juga kita lakukan untuk seluruh Indonesia. Kebetulan saya pengampu bidang pertahanan dan keamanan di Ombudsman Republik Indonesia. Hasilnya adalah agak mengejutkan Ibu dan Bapak sekalian. Dari empat tadi itu, peralatan itu, lebih banyak tidak merespon ketika kita lakukan uji coba. Jadi, kita uji cobanya tidak satu kali, Ibu. Satu, dua, tiga, empat, kita kasih jeda waktu, petugasnya tidak ngangkat, tidak ada respon, begitu ya. Tapi, 44 persen merespon nomor kontak yang tersedia. Nah, bagaimana dengan media sosial? Rupanya, dengan media sosial itu ada tiga yang ditawarkan, Facebook, Instagram, dan Twitter. Responsivitas akun media sosial juga ternyata biasa saja, tidak terlampau tinggi yang dilakukan oleh aparat. Saya mencoba agak cepat. Kemudian, email. Nah, lebih banyak tidak dibalas ya, Bu. Bahkan ada institusi kepolisian yang tidak menyediakan email ya, dibandingkan, kalau kita perhatikan. Nah, betapa ini dari institusi kepolisian, kalau kita perhatikan, dalam standar layanan, mereka memberikan tawaran, orang boleh mengadu ke Instagram, ke Twitter, ke ini. Tapi, ketika kita coba, kita responsifitasnya ternyata biasa saja, tidak terlampau signifikan. Lalu, kejaksaan sekarang. Kejaksaan, ini kejaksaan agung, kejaksaan tinggi DKI, Banten, Jawa Barat, dan Kejari Bogor. Nomor kontak malah tidak punya. Kemudian, kita coba, telpon dari delapan unit yang di beberapa, yang tadi saya sebutkan itu, seluruhnya memiliki nomor kontak, tetapi hanya satu satker kerja yang memberi respon dengan mengangkat telpon, dan memberikan tanggapan tanpa menilai kompetensi petugas dalam menjawab call center itu. Jadi, lebih banyak tidak merespon juga. Jadi, tidak diangkatlah telpon kita itu. Yang di media sosial, Kejaksaan Agung juga punya Twitter, semua punya. Yang tidak punya Kejaksaan Negeri Tangerang, itu tidak memiliki media sosial. Ini responnya, Facebook masih, kalau kita lihat ini, Facebook ada yang punya, ada yang tidak punya. Kemudian, Twitter ada yang punya, ada yang tidak punya. Begitu juga Instagram punya. Bagaimana responnya? Dari keseluruhan satker yang memiliki media sosial, tidak ada yang merespon sama sekali. Tim Ombudsman menemukan bahwa beberapa akun media pada jajaran Jaksa Agung aktif dalam memposting satu informasi terbaru, namun respon untuk menanggapi pertanyaan dari publik itu masih sangat kurang. Lalu, ini, mereka juga punya email ya, ibu dan bapak, tapi kalau kita lihat, apa namanya, email yang dikirim masyarakat itu juga tidak dibalas ya. Yang dibalas itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak dibalas. Bagaimana dengan Mahkamah Agung? Kita juga melihat bagaimana responsivitas layanan kontak saluran pengaduan institusi ini, konsultasi atau pengaduan ya, dari nomor kontak di lingkungan Mahkamah Agung hanya 37% atau tiga satker saja yang memberi respon dengan mengangkat telepon, lainnya tidak. Ini, dari pengujian tiga jenis media sosial, Facebook, Instagram, tidak seluruh satker memiliki ketiga jenis ini. Nah, ini, kalau kita perhatikan satu persatu, saya mau cepat saja. Ini Kementerian Hukum dan HAM. Saya enggak tahu, Mbak Nefi, ada enggak nih? Kementerian Hukum dan HAM ini termasuk lembaga pemasyarakatan ya. Nah, ini ternyata, 80% sama tidak merespon, kalau kita perhatikan, tidak mengangkat telepon, dan ini tidak satu kali ya, ibu-ibu dan Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan. Media sosial lebih direspon. Nah, apa yang, kalau kita simpulkan, oh sorry, satu lagi, komisi dan lembaga negara. Ada komisi yudisial, ada KPK, ada Komjak, ada Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, nampaknya komisi negara lebih responsif. Jadi, mereka punya nomor kontak, dan kalau ditelepon, itu merespon. 100% merespon. Itu lebih baik. Nah, padahal kita tahu bahwa penyelenggara layanan, itu ada di pemerintah. Kalau ini terkait hukum dan HAM, itu ya di kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, di lembaga pemasyarakatan. Tetapi responsifitas persoalan tempat pengaduannya seperti yang tadi saya gambarkan itu. Ini juga menyediakan serat elektronik, 100% punya, IG punya, Twitter punya. Nah, apa kesimpulannya, Ibu dan Bapak, sarana kontak layanan yang dicantumkan instansi penegak hukum tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik. Hal ini karena banyak kanal yang tidak dapat dihubungi atau tidak bisa diakses sama sekali, sehingga keberadaan kanal ini baik online maupun offline menjadi tidak bermanfaat. Instansi penegak hukum kurang konsisten ketika mencantumkan alamat kontak dan media sosial. Sehingga ketika masyarakat mengakses sarana kontak layanan tidak aktif atau tidak ada petugas yang merespon dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan layanan nomor kontak yang tidak merespon itu cukup besar, 60%. Begitu pula media sosial di mana Facebook 80%, Twitter 88%, dan Instagram cukup besar, 76%. Sementara itu layanan saluran melalui surat elektronik yang tidak merespon 64%. Hasil pengujian di atas bisa dimanai bahwa saluran kontak layanan tidak berfungsi atau tidak dapat memberikan respon yang baik kepada masyarakat. Nah, ini yang baru soal alat dan SDM. Saya ingin menyampaikan bahwa sebagus apapun alat elektronik atau daring yang disupport oleh pemerintah itu tidak akan berarti apa-apa. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan, pengaduan itu adalah hak nomor satu dari perempuan korban. Yang pertama kali dibutuhkan itu adalah pengaduan. Belum ngomong kesehatan, belum ngomong bantuan hukum, belum ngomong pemulihan, belum ngomong rehabilitasi, belum, itu masih belum. Pengaduan dulu. Maka, pendekatan kedua, kalau tadi pendekatan pertama yang ingin saya tawarkan adalah kita harus melakukan refleksi terhadap melihat bagaimana responsivitas lembaga-lembaga pengaduan selama ini yang sudah menyediakan dirinya sebagai lembaga yang konsen pada isu perempuan dan anak. Pendekatan kedua adalah soal bagaimana sumber daya manusianya. saya tadi sepintas mendengar dari Mbak Maria dan juga dari Mbak Rita bahwa kompetensi ini menjadi sangat penting. Orang yang pertama kali menerima telepon pengaduan itu apa lagi di masa COVID-19. Bayangkan, uji coba responsivitas ini tidak di masa COVID-19. Ini kami sedang mempersiapkan di masa COVID-19 kayak apa. Padahal kalau di masa COVID-19 kebutuhan daring ini menjadi tidak terelakkan karena orang dalam masa diminta untuk di rumah. Maka kompetensi menjadi penting. Bukan hanya dia harus paham soal isu kekerasan terhadap perempuan tetapi melakukan pendampingan secara daring. Saya belum melihat belum sempat ngecek protokolnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pendampingan secara daring. Yang kedua adalah soal imparsialitas. Tidak boleh berpihak siapapun yang melapor diterima tetapi untuk perempuan dan anak keperbihakan itu lebih pada pemahaman soal kekerasan berbasis gendernya. Gender base violence-nya itu yang kemudian harus dipahami supaya punya perspektif. Yang ketiga adalah soal akuntabilitas. Data. Kemampuan kita mengetahui data dan merefleksikan supaya dapat feedback dari masyarakat itu kemudian secara baik. Dan keterbukaan tidak ditutup-tutupi tentang kondisi faktualnya ini yang menjadi sangat penting. Supaya SDM yang memberikan dukungan alatnya bagus kalau SDM-nya tidak bagus ya susah. Apalagi ditambah dengan keterbatasan seperti yang disampaikan Mbak Maria tadi. Tidak ada layanan yang sampai 24 jam ngeri sekali. Kurban KDRT tidak bisa menunggu. Kurban kekerasan seksual tidak bisa menunggu. Apalagi dalam masa apalagi tadi ditambahi permintaan surat keterangan bebas COVID seperti yang dilaporkan ke ombudsman. Mau keluar dari rumah untuk menuju shelter diminta seperti itu. Pendekatan yang ketiga ini catatan saya adalah soal koordinasi dan feedback. Dalam masa COVID ini siapapun yang melakukan pengelolaan pengaduan diperlukan kecepatan dalam konteks sinergi. Maka nanti kita sama-sama cek bagaimana protokol pengaduannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Adakah soal sinergi percepatan sinergi? Karena berbeda dengan kondisi normal. COVID ini adalah kondisi darurat. Saya kemana-mana semalam juga mendiskusikan bagaimana konteks hukumnya apa namanya mestinya ini masuk dalam kategori darurat. Karena sinergi ini menjadi hal yang kita tidak lagi menggunakan SOP tapi SOD standar operasional darurat. Lalu yang kedua adalah pengawasan sejauh mana pengawasan terhadap layanan pengaduan ini dan yang ketiga yang tidak kalah penting memasukkan monitoring dan evaluasi. Ini penting sekali. Ibu Bapak sekalian catatan saya terkait protokol penanganan kasus KTP di masa pandemik terutama terkait dengan protokol pengaduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tentu saya ingin memberikan apresiasi karena Kementerian Pemberdayaan sudah melahirkan 8 protokol dari SOP pengaduan sampai protokol penyelamatan diri perempuan korban kekerasan pada masa pandemik. Sesuai dengan tema hari ini saya baru melihat protokol terkait pengaduan. meski sebagai protokol darurat kisih-kisihnya menurut saya belum menunjukkan standar kedaruratan tapi masih berupa standar operasional prosedur semata-mata. Indikasi darurat ini antara lain misalnya harusnya bisa ditunjukkan dengan cara dan bagaimana dengan cara apa yang terpenting tadi syarat definisi pengaduan tadi. Berapa lama kecepatan merespon waktunya harus terukur dan kemudahan pengaduan bila dibandingkan dengan sistem di masa yang tidak pandemik. Contoh Ombudsman Republik Indonesia begitu pandemik SOP-nya kita bikin baru ada tambahan bukan membuat SOP baru yaitu SOP pengaduan daring dalam rangka COVID di mana kita menggunakan standar yang berbeda dengan standar ketika masa normal. Mohon maaf Bu Nini bisa dipersingkat ya sedikit lagi kenapa ini penting karena hasil kajian dari plan kebetulan kemarin saya diminta menjadi penanggap sebetulnya walaupun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi laporan masyarakat itu masih sedikit paling rendah dibandingkan laporan kasus-kasus lainnya hanya 23% padahal kasus lainnya itu kasus manula kasus disabilitas itu sangat tinggi apa yang menjadi kendala indikatornya adalah menurut teman-teman plan ada pembatasan takut melapor tidak tahu kemana akan melapor masyarakat belum memahami soal KTPA ini nah hasil kajian ombudsman sendiri tahun 2016 itu adalah korban KDRT kalau lapor itu juga malah disuruh rujuk begitu nah oleh karena itu dari apa yang saya sampaikan ada tiga kritikal isu yang saya bisa petik dari soal pengaduan ini yang pertama adalah pentingnya responsivitas layanan ini dengan membandingkan soal versus profesionalitas lembaga kita tentu tidak ingin apa lembaga-lembaga penanganan layanan ini kemudian tidak dianggap tidak profesional di dalam menyelenggarakan salah satunya bisa dilihat dari responsivitasnya ini apalagi saya melihat beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan hampir kemudian sebagian besar itu berhenti layanan itu utama layanan pencegahan karena situasi COVID yang kedua adalah akurasi kebijakan jadi standar layanan protokol saya kira penting untuk dilakukan akurasi karena ini memberikan gambar terkait dengan akuntabilitas yang ketiga adalah koordinasi dan sinergi saya mohon maaf bahasa saya mungkin kurang tidak sopan kali soalnya praktek manipulatif ini penting sekali terhadap kualitas layanan kita kadang-kadang menyampaikan bahwa sudah jumlahnya sekian kita berpatok pada kuantitas tapi keadilan subtantif terhadap kebenaran pemulihan hak korban itu tidak terpenuhi nah ini tadi sudah bisa jadi karena hambartan sarpras dan SDM apa yang perlu sergera dilakukan karena kita dari Sabang sampai Merauke dan Pelosok saya tetap mengusulkan perkaya data untuk penyempurnaan protokol yang sekarang sudah dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan menurut saya sudah baik tetapi akan lebih baik lagi kalau disempurnakan terutama protokol yang betul-betul darurat karena yang saya lihat itu belum protokol darurat lalu yang yang terdua adalah karena sampai di daerah mereka masih belum tahu ada protokol darurat mereka masih menggunakan protokol biasa maka terbitkan seri pendidikan tematis secara daring tapi kalau bahan yang dididikkan masih seperti itu menurut saya tidak ada bedanya yang sekarang protokol pengaduannya saya belum melihat yang lain protokol pengaduannya yang sekarang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menurut saya masih sama dengan protokol standar operasional prosedur penanganan yang ketiga adalah peningkatan koordinasi dan pengawasan layanan antar aparat pendegak hukum karena penting sekali dari pengaduan ini lalu kemudian akan menuju pada berikutnya bagaimana pengawasan layanan utamanya di lembaga-lembaga pendegak hukum dan ini harusnya menjadi konsen Kementerian Pemberdayaan Perempuan melihat bagaimana layanan pengaduan di mereka karena bisa jadi orang tidak mengadu ke lembaga-lembaga layanan tapi mengadu ke kantor polisi kalau kantor polisi pengaduannya responsifitasnya seperti tadi itu bisa kita bayangkan terima kasih itu saja mohon maaf kalau ada yang kurang nanti bisa kita diskusikan sekali lagi terima kasih Bu Heni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Doktor Nini Rahayu dan beliau ini juga sama seperti Bu Rita adalah salah satu pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Aisyah jadi tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana hambatan pelayanan publik termasuk khususnya di era pandemi COVID-19 baik Ibu-ibu dan Bapak peserta diskusi yang saya hormati kita masih punya waktu sampai 11.45 ya kita manfaatkan saya sudah melihat di forum chat ini ada pertanyaan saya bacakan lebih dahulu dari Ibu Sriwartini dari MHH DI pertama kepada Bu Rita pertama pada Ibu Maria Ulva Ibu Sriwartini menanyakan mengapa dampak spesifik COVID-19 yang tadi sampaikan oleh Ibu Dr. Maria dapat berpotensi meningkatkan perkawinan anak kemudian juga bagaimana pendapat Ibu berkaitan dengan penanganan terhadap korban KDRT karena sulitnya akses terhadap rumah aman dari PWA Jat Bu Masa Sukum Hang sebentar Bu ini bagaimana bisa dijawab langsung atau kita bacakan pertanyaan lagi kepada Bu Maria Pertanyaan saja dibacakan semua kebatas baik kemudian pertanyaan pertanyaan berikutnya saya bacakan dulu pertanyaan berikutnya semua oke pertanyaan ini mungkin ini untuk Bu Rita dan Bu Nini bisa dijawab terkait hambatan dalam pelayanan terhadap pengaduan korban karena KDRT baik itu korbannya perempuan anak ataupun laki-laki apabila upayanya belum memadai tadi sudah disampaikan banyaknya hambatan upaya apalagi yang harus dilakukan dan bagaimana kalau kasus itu terjadi di daerah-daerah yang punya keterbatasan SDM fasilitas maupun keterbatasan keuangan ini juga pertanyaan dari Ibu Sriwartini dari MHH DIE yang ada di grup chat mungkin itu dulu yang bisa ditanggapi kepada para narasumber kami persilahkan pertama kepada Ibu Dr. Maria Ufah kami persilahkan baik terima kasih pertanyaannya saya kira sangat bagus sekali yang pertama adalah mengapa dampak COVID-19 ini berpotensi pada tingginya angka perkahwinan anak itu analisanya adalah ketika anak di rumah menggunakan daring sementara perspektif orang tua masih perspektif yang dulu jadi dia sendiri secara individu mungkin dia akses terhadap internet kurang canggih dibanding dengan anaknya sementara kekhawatiran dia terhadap anaknya berlebihan dalam tanda kutip jadi yang kemudian bisa juga karena faktor ekonomi dimana pandemi COVID-19 ini berdampak pada ekonomi itu sangat terpuruk orang yang tadinya tidak miskin tiba-tiba menjadi miskin orang yang tadinya punya penghasilan tiba-tiba di BHK misalnya itu juga menjadi latar belakang diduga latar belakang ekonomi menjadi cukup tinggi sehingga terjadi perkawinan anak bahkan itu yang melakukan analisa terhadap dampak berpotensi akan terjadi perkawinan anak meningkat 13 juta selama 2020 sampai 2030 itu adalah prediksi yang dilakukan oleh UNFPA yang kedua bagaimana dengan keterbatasan rumah aman selama COVID-19 ini bagi korban KDRT ini praktek yang di lapangan yang kami lakukan ketika rumah aman menolak untuk dijadikan tempat singgah buat korban karena persyaratan tidak bisa terpenuhi sementara dia sendiri juga situasinya harus segera diamankan yang sudah dilakukan oleh KP ini menitipkan si korban itu kepada teman-teman yang kebetulan punya fasilitas yang memadai buat menampung korban ini tetapi memang dalam waktu yang sangat terbatas yang kedua kami mencoba menghubungkan dengan dengan lembaga rujukan yang bisa memberikan konseling jadi meskipun karena kalau dititipkan di rumah sarananya juga tidak seperti yang di rumah aman dia butuh pendamping dia butuh konselor yang itu di rumah tidak ada di rumah biasa sehingga ini yang kemudian kita coba hubungkan dengan teman-teman yang psikolog misalnya untuk tetap bisa memberikan bantuan konseling lewat telepon misalnya lalu kalau yang dia butuhkan juga ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan proses hukum kita juga merujuk untuk bantunya konseling jadi untuk bantuan asesmen terkait dengan kebutuhan hukum lewat daring ini memang keterbatasan keterbatasan yang perlu segera dicarikan solusinya jadi sekali lagi masa darurat ini butuh percepatan penanganan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nini saya kira mekanismenya ini yang kita belum punya jadi kalaupun ada rumah ada teman-teman yang mau dijadikan di-PTP korban itu kebetulan tetapi kan tidak bisa dengan model-model seperti ini harus ada mekanisme yang dilakukan oleh kementerian terkait yang bisa bisa menanggulangi ini supaya dalam waktu COVID-19 ini korban tetap bisa terselamatkan dan dalam situasi yang tetap aman di rumah aman sekarang ini belum ada memang itu saya kira jadi solusi sementara bisa menggunakan kesediaan teman-teman yang bisa ditempatkan itu Mbak terima kasih terima kasih Ibu sepertinya hanya itu yang terkait dengan pertanyaan saya Ibu Wartini terima kasih terima kasih Ibu Dr. Malia Sebelum Bu Rita menjawab ini saya bacakan ada satu pertanyaan khusus untuk Bu Nini ini berkaitan dengan bagaimana sikap Ombudsman Republik Indonesia dalam menindaklanjuti temuan terkait masalah belum efektifnya layanan publik tadi jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Zakiya dari MHH PPIS dari MHH Jawa Tengah masuk bisa Bu nah jadi pertanyaan yang tadi itu khusus untuk Bu Rita berkaitan dengan hambatan pelayanan pengaduan korban KDRT dan apabila upaya belum memadai upaya apa yang harus dilakukan kemudian khusus untuk Bu Nini ini ada pertanyaan berkaitan dengan tadi bagaimana kemudian sikap ombudsman baga dimana Ibu berkiprah ini bagaimana menindaklanjuti kemudian mengenai hambatan-hambatan dari mungkin itu dulu kami persilahkan kepada Bu Rita silahkan ini ada pertanyaan juga ke saya yang dari Bu Nur Asia Bali sekali Bu saja saya jawab karena terbatas ya pertama pertama tadi kalau kasus kekerasan pada anak kalau pada situasi tertentu yang memang membutuhkan pemulihan dan memang treatment tertentu sementara misalnya rumahnya dengan pelaku dekat itu memang kita rujuk ke BRS MPK dan bekerjasama dengan LPSK karena situasi COVID ini yang masih agak lumayan ada dan kita bisa ini di LPSK biasanya kemsos itu kita juga harus tembak di atas ini yang maksud saya mbak Nini harusnya kan layanan itu tidak mengenal siapa tapi pada akhirnya jaringan network itu menentukan bagaimana pelayanan pada korban tapi padahal kan sebenarnya layanan itu harus diperima oleh semua orang situasi yang sebenarnya sulit di COVID ini kalau kemudian anak kemudian tidak memungkinkan untuk di rumah aman biasanya kita mencari saudara yang memungkinkan untuk ditinggali tapi tentu dengan pendampingan ini menjadi PR pada situasi tertentu ibu-ibu sekalian dan bapak tentu kita apa namanya laporan kepada polisi kita dorong apalagi yang terakhir ada kasus kekerasan seksual kemudian dan itu orang dekat nah yang yang bapak ibu harus aware hari-hari ini karena anak-anak ini kan ada di rumah relasi kuasa dengan orang tua itu tidak setara sangat mungkin terjadi kekerasan karena situasi ekonomi kerentangannya tinggi kemudian situasi pekerjaan tinggi jadi dan anak tidak bisa melapor sebagaimana yang dewasa ini nah ini yang sebenarnya penting untuk melihat anak-anak sekarang kalau sudah 12 tahun ke atas biasanya ada medsos begitu ya kalau yang 12 tahun ke bawah itu tetangga ini menjadi komunitas ranting Asia ini menjadi bagian yang penting untuk melakukan pengawasan bagaimana perlindungan terhadap anak karena ketika yang lain jauh kan ini juga apa tidak mudah begitu yang paling memungkinkan itu adalah sebenarnya perlindungan terhadap anak itu setelah wangka adalah lingkungan dan itu adalah masyarakat nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Nur Asia jadi kalau hari-hari ini itu sangat mungkin itu terjadi kebetulan KPAI sedang melakukan survei baik kekerasan cyber atau potensi kekerasan cyber maupun kekerasan fisik psikis dan seksual kepada anak-anak di Indonesia nanti mungkin baik kepada orang tua maupun kepada anak nanti Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi ini juga menjadi catatan kami sehingga prinsipnya bertetangga melindungi anak itu ya orang sekampung kira-kira seperti itu sehingga ini menjadi bagian yang penting dan memang soal rujukan itu saya kira Ombudsman bisa meluruskan titik-titik yang memang harus menjadi pelayan begitu ya dalam konteks penanganan kasus terima kasih mungkin itu saja terima kasih Bu atas jawabannya apakah langsung saya Bu Heni saya nunggu perintah moderator nih Bu Heni langsung saja Mbak Nini oh oke Bu Heni maaf Bu Nini ini saya tegaskan lagi pertanyaannya bagaimana ya sudah gak apa-apa sudah sama satu lagi Bu apakah sudah ada penelitian penyebab pengaduan korban KTP-KTA itu masih minim ya apakah sudah ada oke terima kasih jadi penelitian saya berawal dari situ dulu apakah ada penyebab kenapa pengaduan KTP-KTA itu minim ya salah satunya yang baru saya sampaikan tadi penelitian yang dilakukan oleh teman-teman plan nanti presentasinya teman-teman plan saya tunjukkan dilakukan di 6 wilayah kalau tidak salah hampir 400 responden 400 lebih responden begitu mereka tidak tahu harus melapor kemana begitu ya lalu yang kedua ini situasi PSBB mereka tidak boleh keluar begitu kalaupun boleh keluar dia juga tidak tahu kemana lalu yang ketiga yang agak yang agak mendebarkan barangkali buat kita semua banyak juga yang tidak tahu bahwa itu adalah kekerasan terhadap perempuan itu hal yang paling mendasar jadi artinya persoalan pengaduan ini bukan berarti sepele ini justru awal yang mesti kita bahas kenapa pengaduan kecil padahal tadi banyak sekali angka kekerasan kenapa kecil ternyata bukan karena mereka tidak berani mengadu itu satu iya ada tapi mereka juga tidak tahu harus mengadu kemana temuan ombudsman sendiri pada tahun 2016 khusus untuk korban KDRT itu ketika mengadu justru kemudian penyelesaiannya itu tidak tidak sebagaimana yang dihendaki korban saya senang di sini ada yang bertanya kok dari tadi yang diomongin korban sih bagaimana soal pelaku ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati sesungguhnya ketika membincangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dua-duanya penting kita bincangkan tetapi karena situasi yang saat ini sedang kita hadapi gitu ya dimana korban sama sekali tidak ada yang membantu itu yang kemudian kenapa kita semua perlu memberikan dukungan sementara pelaku itu kita sudah diwakili oleh negara yaitu si jaksa tadi nah jaksa itu sudah mewakili korban nah bagaimana untuk perempuan yang pelaku nah kita juga perlu memberikan dukungan karena memang posisi korban ini tadi sangat rentan dapat stigma apa namanya dipersalahkan dan lain sebagainya nah sehingga dia sangat membutuhkan dukungan itu ya bukan berarti tersangka tidak tidak perlu gitu ya untuk memberikan apa kita berikan atensi itu perlu mungkin nanti di waktu lain kita coba bahas begitu tetapi dalam konteks kepentingan perempuan dan anak yang sekarang ini mayoritas menjadi korban dan kita Aisyah punya perhatian secara khusus maka ini kita kedepankan termasuk barangkali yang dimasuk ibu adalah ketika perempuan posisinya sebagai tersangka kita juga tetap harus memberikan dukungan karena perempuan menjadi korban dan perempuan menjadi tersangka itu sama-sama rentan dalam konteks kekerasan berbasis gender nah yang kedua tadi pertanyaannya sebetulnya sangat baik sekali ya apa yang menjadi hambatan pelayanan pengaduan ada tiga hal tadi satu pasti sarana prasarana apalagi di masa covid seperti ini daring walaupun semua pegang handphone belum tentu bisa mengadu pakai handphone handphone hanya bisa untuk whatsapp jujur saya termasuk yang gatek tadi sudah disinggung oleh bu ketua umum Aisyah bu Siti Nurjana mbak Nini paling gak bisa moto di sini saya gak bisa pasti mbak Rita lebih bisa nah sama kita semua barangkali punya handphone secanggih apapun begitu tapi kadang-kadang kalau kita mau pakai untuk mengadu belum tentu bisa loh itu itu satu yang sudah pegang bagaimana yang tidak pegang handphone karena dari situasi covid ini kan orang gak bisa keluar maka tadi kalau protokol yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan SOP-nya masih SOP standar biasa bukan SOP darurat mari kita sama-sama bantu apa yang perlu diperbaiki karena situasinya seperti yang digambarkan mbak Rita tadi orang gak bisa keluar orang tidak bisa menggunakan alat daring gitu ya tetangganya gak tahu kalau punya kewajiban belum tentu lho bu masyarakat tahu bahwa punya kewajiban karena tanggung jawab ada pada negara tapi masyarakat punya kewajiban untuk membantu bahkan sekarang sudah berkembang masyarakat membantu ketika ada korban mereka menjadi shelter dan tidak usah khawatir ini saya terus menghimbau aparat keamanan jangan sampai kemudian nanti melakukan tuduhan menggelapkan orang menyembunyikan orang menyembunyikan istri orang kalau memberikan bantuan pada orang yang lari dari rumah tangga kemarin sudah saya dengar istri lari dari rumah diamankan oleh tetangga karena ini bagian dari kekerabatan dan keamanan karena shelter jauh lalu ada gini wah ini bisa dilaporkan karena dianggap menyembunyikan istri orang nah ini hati-hati saya bilang jangan saya nakut-nakuti ini masyarakat sudah mau membantu masyarakat yang membutuhkan rumah aman walaupun rumah aman yang dimaksud adalah yang penting keluar dari rumah yang sekarang dalam masa pandemi ini kalau keluar yang lebih jauh syaratnya panjang seperti yang tadi Mbak Maria sampaikan harus ada surat keterangan bebas COVID surat keterangan bebas COVID itu gak ada yang buka 24 jam dan tidak mudah ibu untuk dinyatakan surat bebas COVID itu harus ada tes nah tesnya sendiri alatnya belum tentu ada kan gitu itu namanya ribet suribet padahal orang ketika dipukuli yang dibutuhkan aman dulu bayangkan kalau masih dimintain yang belum lagi beberapa layanan yang tadi lamban gitu ya nah oleh karena itu ibu bapak sekalian terkait layanan pengaduan korban ini persoalan eksternal sendiri ada gitu ya yang termasuk peralatan dan lain sebagainya termasuk kompetensi penerima pengaduan jangan lelet diangkat gitu ya jangan tidak diangkat kalaupun sudah diangkat tahu menghadapi korban empati dulu gitu karena ketemu korban apalagi korban KDRT pengalaman saya melakukan pendampingan tidak mudah ibu kalau korban perkosaan itu apa ya pengalaman saya sendiri pribadi melakukan pendampingan setelah apa namanya selesai-selesai gitu ya tapi kalau pengalaman saya mendampingi korban KDRT tidak ada selesainya ibu sudah jadi itu artinya bahwa memang tidak mudah begitu ya untuk menggugah yang terakhir tadi bagaimana sikap ombudsman menindaklanjuti layanan-layanan dari lembaga penegak hukum tadi yang saya sebutkan yang kemudian belum efektif ibu dan bapak kami sudah menyampaikan saran lalu kita monitoring lagi sekarang ya dan alhamdulillah setelah temuan ini kalau kami uji coba telepon lagi kemudian diangkat ibu gitu ya jadi alhamdulillah tapi kami masih akan mengembangkan ini untuk seluruh Indonesia kalau kemarin hanya empat provinsi sekarang akan kita kembangkan di 34 provinsi saya nanti akan mencoba wabil khusus urusan perempuan dan anak saya kira itu bu karena kita sama-sama di MHH dan Aisyah kapanpun kita bisa berkomunikasi dan tadi sudah diajak oleh ibu menteri pemberdayaan perempuan untuk bekerja sama saya kira harus kita maknai luas kepermintaan kerjasama itu termasuk mari kita sama-sama melihat kembali protokol pengaduan yang dibuat oleh kementerian pemberdayaan perempuan yang menurut saya tadi belum sifat kedaruratannya belum terlihat begitu satu yang kedua bagaimana ikut Aisyah ikut mensosialisasikan ya karena tadi hasilnya kajian plan ternyata sampai di bawah masih menggunakan standar operasional prosedur penanganan kasus seperti biasa jadi tidak kedaruratan saya kira dua hal itu selain tadi yang ditawarkan soal bansos itu perlu disambut baik oleh Bu Ati itu saja mohon maaf minal aizin mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas seluruh doa ibu-ibu kepada saya yang sudah menjadi survivor sembuh dari covid mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat Alhamdulillah Irrobil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Doktor Nini baik Ibu Bapak yang saya hormati mohon maaf mestinya pastinya masih banyak pertanyaan yang disampaikan dan mohon maaf tidak bisa semuanya kita tampung dan untuk dijawab pada kesempatan kali ini dan Alhamdulillah sampai saat ini masih bersama kita mungkin satu-satunya Bapak ya ada Bapak Indra Gunawan Deputi Partisipasi Masyarakat dari Kementerian PPA yang masih bersama kita setia bersama kita untuk itu kita mohon untuk memberikan statement sedikit statement 5 menit ya Pak mengenai diskusi kita siang ini mau silakan kepada Pak Indra Gunawan terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati Ibu Pingkinan Aisyah dan serta para hadirin yang ada di ruang Zoom meeting ini pertama-tama tentu kami mengapresiasi dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri sebenarnya beliau sudah cukup lama sebelum COVID-19 ini ingin juga berdiskusi dengan PP Aisyah terutama dengan Ibu Ketua Umum karena kita tahu Aisyah juga merupakan salah satu organisasi yang mempunyai kekuatan sampai akar rumput sampai di masyarakat yang cukup kuat nah mungkin nanti di kesempatan yang akan datang bisa kita jadwalkan untuk tentunya kita berdiskusi memberikan mendapatkan masukan-masukan terutama dari ibu-ibu anggota Aisyah dan terutama terkait dengan berbagai isu-isu perempuan dan anak kemudian yang kedua kami juga tentu mengapresiasi tadi banyak para nar sumber yang sudah menyampaikan presentasinya ada Bu Maria Ulfa Bu Rita Bu Nini yang saya rasa ini juga masukan yang cukup banyak bagi kami bagi Kementerian Pemberian Pemberian Perempuan dan Periluan Anak dan tentu kami nanti juga akan menyampaikan akan kami sharing juga dengan deputi-deputi terkait beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kami terkait dengan protokol seperti tadi disampaikan oleh Bu Nini memang kita juga sudah mempunyai atau sudah mencoba mendevelop protokol penanganan COVID di masa COVID terutama untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak yang terkait dengan perempuan kita juga bekerja sama dengan UNFPA untuk juga memberikan masukan, dan juga nanti kami juga tentu membuka diri kalau misalnya ada masukan-masukan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nini. Kemudian sebenarnya layanan-layanan yang tadi juga terkait, terutama terkait dengan jiwa misalnya, ini juga banyak layanan-layanan yang kita alihkan untuk di masa COVID ini menjadi layanan-layanan yang online. Tapi juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau kasus-kasus yang kedaruratan yang sudah sangat urgent juga mau tidak mau harus ditangani secara offline atau bertatap muka, ini pun sebenarnya kita sediakan juga. Namun demikian tentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nini, barangkali ada hal-hal yang masih kurang tentu perlu kita evaluasi, perlu kita perbaiki mana-mana mekanisme yang masih perlu kita tambahkan. Nah terkait dengan rumah aman, ini juga terima kasih Bu Maria tadi juga menyampaikan, memang masa pandemi COVID ini, saya rasa ini juga berdampak pada kita semua ya, artinya begini, kita masih perlu banyak melihat dan mencoba melihat kondisi dan situasi yang ada, dan tentu tadi juga merespon, termasuk merespon terkait dengan berbagai hal-hal yang perlu kita lakukan, terutama terkait dengan penyebaran dan penanganan COVID-19 ini. Karena memang virusnya cepat menyebar dan memang penyebarannya semakin mudah. Nah ini tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam penanganan tersebut. Nah kemudian yang terakhir tentu kami juga berharap diskusi-diskusi seperti ini tentu kita berharap sinergi tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Nini, bahwa sebenarnya kita juga di dalam masa pandemi ini juga sebenarnya dalam pelayanan kita juga sebenarnya tentu melakukan sinergi juga, terutama terhadap kepada dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Misalnya sebagai contoh seperti kemarin ada juga kasus-kasus yang masuk ke pengaduan ke kami, dan kami juga tentu berkoordinasi dengan pusat-pusat, apalagi kalau yang di daerah dan tidak bisa ditangani, tentu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman daerah, termasuk juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah memang ke depan kita juga berharap sinergi dan kolaborasi pemerintah dan juga terutama dengan lembaga masyarakat dan juga lembaga-lembaga lainnya kita akan sempat ingin memperkuat upaya-upaya terutama penanganan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ibu-ibu sekalian atas masukan-masukannya dan tentu kita berharap ke depan akan semakin kuat kolaborasi sinergi kita terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pimpinan Pusat Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra Gunawan. Baik, peserta diskusi yang saya hormati. Akhirnya kita sampai pada akhir acara dan kita akan mendengarkan bersama closing statement pada diskusi siang ini. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Profesor Dr. Masitoh Khusnan, MAG, Ketua PP Aisyah untuk menyampaikan simpulan akhir diskusi kita tentang efektivitas pelayanan pengaduan perempuan dan anak di era pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat, Ibu Masitoh, kami persilahkan. Suaranya Ibu belum. Ibu Prof, suaranya belum. Soalnya di... Ibu, suaranya belum masuk, Bu. Belum masuk. Sudah, sekarang sudah. Sudah, Bu. Gambarnya sekarang. Sekarang gambarnya sama suara, Bu. Start video, Bu. Ini... Sudah. Ya, silakan, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahdihi, wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya tentu kepada yang pertama, yang terhormat Ibu Menteri Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Ibu Syaayu Bintang Darmawati, Ibu Ketua Umum Aisyah, tentu yang tadi sudah mengantarkan, dan seluruh jajaran Masjid Hukum dan HAM yang dikomandani Ibu Aki, Ibu Aki Atul Uliya, kemudian juga para narasumber, dan yang terakhir dari Pak Indra. Kami berikan apresiasi setulus-tulusnya kepada semua. Nah, sebagai kata closing dari acara webinar ini, ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita memang harus tetap mengingat, ini teman-teman di Aisyah, bahwa acara ini tidak terlepas dari program nasional Aisyah priode 2015-2020, yaitu tentang permasalahan dan isu strategis dalam hal ini, masalah hukum. Nah, untuk dan dalam menghadapi dinamika yang terjadi, masalah dan tantangan yang kompleks, Aisyah memang dituntut untuk terus memberikan jawaban dan solusi melalui usaha-usaha yang bersifat nyata terorganisasi dan berkesinambungan. Usaha Aisyah tersebut diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan di majlis hukum dan HAM yang secara sistematik untuk meraih tujuan utama perwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, dalam menjalankan peran keumatan Aisyah harus menjalankan peran strategis seperti ketika kita menyikapi kondisi COVID-19 yang kita hadapi bersama-sama. Aisyah mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang kita hadapi dan semua itu bagaimana Aisyah bergerak, berbuat, dan berfikir untuk kemasalahan keluarga, perempuan, dan anak. Saya tidak akan merumuskan atau menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber, tetapi bahwa sebagaimana kita ketahui, kita ketahui bersama, bahwa sifat gerakan Aisyah itu selalu ada di garda terdepan. Tak pernah lelah dan terus bergerak. Kita dapat saksikan misalnya, pada tanggal 19 kemarin ketika Aisyah mengadakan milatnya, seluruh level Aisyah sampai dengan cabang dan ranting itu bergerak, melakukan taun sosial dengan bentuknya yang sama untuk saat itu. Tetapi bahwa seluruh majlis juga berbuat sesuai dengan suksinya masing-masing. Kita mungkin melihat sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sifat gerakan Aisyah itu yang tak pernah lelah sebagaimana Kehidahlan menyebutnya sebagai harokatut taghir gerakan perubahan itu sendiri. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan tadi mengakui bahwa saya sempat menjatat bahwa Aisyah itu gerbongnya sangat besar yang sudah berperan cepat, strategis, dan cerdas dari berbagai levelnya. Yang khusus tentu bidang hukum, pelayanan hukum melalui pos bakum, perlindungan terhadap anak, kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, dan ini tentu majlis hukum dan HAM bekerjasama dengan majlis kesehatan, kesejahteraan sosial. Kemudian terkait dengan pendidikan tentu masalah yang muncul di sekitar anak, kuali murid, pendidik tentu bekerjasama dengan majlis cerdas. Bapak-Ibu sekalian, rencana diskusi serial yang cukup bagus dan strategis setelah terencana ini saya melihatnya cukup bagus untuk bagaimana Aisyah memberikan pelayanan dan perhatian terhadap perempuan korban COVID-19. Kita bisa lihat misalnya tadi sambutan ketua umum yang memberikan semangat kepada kita semua. Aisyah setemotivasi untuk tak kenallah seraya mengingatkan kita tetap bersyukur dan menjalankan rambu-rambu yang dirumuskan oleh PT Muhammadiyah. Kita melihat misalnya pidato kunci dari Ibu Menteri yang sudah dirangkum oleh Mbak Rita. Saya sambil baca Mbak Rita rangkumannya itu sambil baca yang sudah dibuat langsung Mbak Rita dan juga Panitia bisa dijadikan perhatian bagi kita semua tentang perlindungan khusus terhadap keluarga rentan, perempuan hamil, penyandang disabilitas, kansia. Upaya-upaya yang dilakukan, upaya promotif, preventif, puratif, dan rehabilitatif. Ini semua menjadi apa ya, perhatian kita. Dan materi dari tiga narasumber yang backgroundnya sangat-sangat menunjang bagi usaha-usaha Aisyah dalam berperan aktif untuk bersama-sama perhatian terhadap COVID ini tentu merupakan wawasan atau pencerahan buat kita. Saya yang jelas memang tidak membuat resume dari para narasumber tapi itu silahkan silahkan semua mencermati kemudian dirangkum oleh Panitia lalu nanti sebagaimana tadi saran Ibu Petua Umum hendaknya bisa dijadikan rekomendasi kepada pemerintah. Tentu juga saya atas nama pimpinan pusat Aisyah juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mbak Maria Ulpah yang backgroundnya dari Komnas, Mbak Rita dari KPAI, Mbak Nini dari Ombudsman, dan juga terakhir itu dari Bapak Indah. Saya kira ini semua merupakan pencerahan buat kita. kata kuncinya hanya mari apa yang sudah kita terima terima-materi yang sangat bagus kemudian kita rumuhkan kita buat untuk bahan rekomendasi tapi mungkin setelah serial ini selesai menjadi rangkuman yang utuh. Saya kira itu Ibu Atia dan teman-teman Panitia karena waktu jua yang saya kira sudah cukup siang dan sudah lewat dari rencana semula maka saya tidak akan berpanjang kalam tetapi bahwa saya ingin terus bersama-sama dengan teman-teman di seluruh provinsi dari Majulis Hukum dan HAM kemudian dari para praktisi kita atau mungkin juga ada yang di pos bakum itu terus kita berbuat sampai dengan kita menyelesaikan tanggung jawab kita sampai dengan buktah karena ini merupakan amanah buat kita semua ketika kita menerimanya pada awal periode yang lalu itu semua tentu dalam rangka ibadah kepada Allah jadi sekali lagi saya minta kepada Panitia Mbak Risa khususnya dirumuskan terima kasih kepada semua apakah saya langsung menutup secara resmi ya Bu sekalian ya baik ya terima kasih Mbak Henni yang menjadi moderator cukup bagus dan juga cukup tegas gitu sehingga tidak terlalu panjang berlarut-larut misalnya maka dengan mengucap Alhamdulillah Hirabil Alamin diskusi apa ini judulnya seri diskusi seri pertama diskusi seri pertama yang fokus yang pertama ini pada subtema efektivitas layanan pengaduan perempuan dan anak selama pandemi Covid-19 ini dengan sekali lagi mengucap Alhamdulillah Hirabil Alamin seraya memohon kepada Allah mudah-mudahan kita mendapat selalu mendapat ridonya dengan ini saya nyatakan ditutup Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin terima kasih kepada Profesor Masita Bu Masita yang telah menutup acara dan closing statementnya menambah semangat kita untuk berkiprah melaksanakan program-program Aisyah baik Alhamdulillah rangkaian acara pembukaan serial diskusi dan diskusi pertama mengenai efektivitas selayanan pengaduan perempuan anak di era pandemik Covid-19 sudah selesai saya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang tidak bisa kita respon demikian juga terima kasih terutama juga pada para nasumber yang telah dengan baik sekali menyampaikan paparannya membagikan ilmu dan pengalamannya dan terakhir sebagai moderator saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Bu Henil Terima kasih Bu Henil Selamat Bu Henil Selamat Silahkan Bu Henil Ada Bu Ais Selamat Berjana Ada Bu Ais Mungkin kita bisa foto lagi ya Foto dulu boleh deh Sudah Sebelumnya kita informasikan Mbak Nino Setelah ini kita masih akan mengadakan beberapa rangkaian kajian diskusi Jadi ini yang pertama Insya Allah nanti kita ada 13 seri Insya Allah dari Mas Besokum akan mengucapkan rekomendasi beberapa tatatan untuk tapi tapi waktunya jangan berdekatan ya Mbak Nino yang sesudah lebaran yang penting sebelum mutamat selesai Insya Allah Insya Allah sebelum mutamat selesai kami mohon partisipasi dari Ibu Ibu Sumba dan mohon nanti setiap kali seri diskusi bisa ditutup sebelum ditutup sebelum ditutup room ini kita foto bersama lagi ya ya boleh permintaan saya begini ya 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 dan ini kan ya Mbak Nersjana mau ikutan gak? kita ikutan juga ya ya 1,2,3 baru pertama ya Ibu-Ibu ya terima kasih 1,2,3 kita salat ya sudah juhur terima kasih terima kasih mampir dulu Assalamualaikum 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 Terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan dari Majlis Jukup dan Am Assalamualaikum 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 terima kasih ibu salam-salam kita tunggu di seri berikutnya terima kasih ibu ini ini keluar keluar sih ada mantan yang mau dari terima kasih semuanya Rini ada dokter Wahidah Fitriani iya itu ada teman ini dia mana nih dia mana nih teman keluar sih jadi dia bufat bufat gue petara Assalamualaikum Mbak Fad Assalamualaikum apa kabar Mbak Nini Mbak Rini lihat Fitri mana Fitri sih nih dia enggak pakai video ya Allah kejahit kelasnya video anak videomu buka Kak Lafid dokter Wahidah Fitriani hai isinya terima kasih terima kasih eh 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 Tiana akhirnya masuk dong masih berat untuk berpisah ini iroh pengen berpisah orang-orang ngomong tapi kan terpatah asli ngomong